UMG Season 207, Mengeluarkan Surat Tantangan Menunggu seseorang, huh, saya pikir anda disini untuk menyebabkan gangguan, tempat ini tidak menyambutmu, silakan pergi, petik 2. Zhang Tu membenci dan takut pada Ye Yuan saat ini dan hanya ingin membuatnya meninggalkan tempat ini lebih cepat. Tapi dia juga tidak berani memprovokasi Ye Yuan. Kekuatan bintang jahat ini terlalu kuat. Jadi kontradiksi diungkapkan dalam kata-katanya. Ye Yuan menuangkan secangkir anggur lagi dan meminumnya, dan dia berkata dengan dingin, kamu yakinlah. Setelah saya menyelesaikan bisnis saya, saya tidak akan datang bahkan jika anda mengundang saya juga. Petik 2. Ye Yuan meminum anggurnya, aroma anggurnya meluap, menggoda semua orang sampai mereka meneteskan air liur. Mencium aroma alkohol ini, meminum raging fire brew sama sekali tidak terasa lagi. Orang ini pasti melakukannya dengan sengaja. Di dalam kedai kecil, poin keluhan meningkat tajam. Bagaimana mungkin Zhang Tu tidak tahu apa yang dipikirkan orang lain. Dia ingin menendang Ye Yuan dengan kaki, tapi Ye Yuan menolak untuk pergi. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua berjubah abu-abu masuk ke raging fire taferen. Saat orang tua itu masuk, dia berteriak, Zhang Tu, berikan orang tua ini tiga toples raging fire brew dan beberapa lauk. Saat Zhang Tu melihat kedatangan orang ini, dia tidak bisa menahan kegembiraan, buru-buru mendekat dan berkata dengan hormat, ya ampun. Master Song Chao, kamu tidak datang selama beberapa hari. Petik 2. Bukan hanya Zhang Tu, ketika yang lainnya melihat Song Chao, mereka semua berdiri satu demi satu, memberikan penghormatan kepada lelaki tua itu. Jelas sekali, status Song Chao di Jiuluo Ji sangat tinggi. Hampir tidak ada yang tidak tahu. Song Chao tertawa dan berkata, aku sibuk memurnikan pil beberapa hari ini. Serangga rakus di perut saya berkobar saat pil obat dimurnikan sepenuhnya, jadi saya segera datang. Eh, baunya enak sekali. Tuh lama, tempat Anda menghasilkan produk baru. Mengapa sangat harum? Petik 2. Song Chao mengucapkan beberapa kalimat ketika tiba-tiba, ujung hidungnya bergerak sedikit. Aroma alkohol menembus hidungnya, menyenangkan hati dan menyegarkan pikiran. Tetapi saat dia mengatakannya, ekspresi Zhang Tu segera menjadi jelek, Goya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Beberapa orang usil menunjuk ke arah Ye Yuan dan berkata, Master Song Chao, anggur itu dibawa oleh anak itu sendiri. Song Chao memandang ke arah Ye Yuan dengan sedikit terkejut. Sambil mengangkat kakinya, dia berjalan dan berkata sambil tersenyum, Nak, anggur ini cukup enak. Biarkan orang tua ini mencicipi. Petik 2. Kata-katanya membawa jejak nada yang tidak memungkinkan adanya perselisihan. Artinya, Anda harus memberi apakah Anda mau atau tidak. Ketika Zhang Tu melihat situasinya, dia tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya. Apa kau tidak pamer? Berandal. Sekarang guru Song Chao datang untuk meminta anggur, Lihat apakah Anda masih berani untuk tidak memberi. Ye Yuan tidak mengangkat kepalanya. Meminum secangkir Sun Sin Glow sendiri lagi, Dia membuka mulutnya dan berkata dengan acuh tak acuh, Kamu adalah Song Chao. Alis Song Chao berkerut, agak senang dengan sikap Ye Yuan di dalam hatinya saat dia berkata dengan suara serius, Itu benar. Orang tua ini tepatnya adalah Song Chao. Nak, anggur ini. Petik 2. Kata-katanya diucapkan di tengah jalan ketika Ye Yuan tiba-tiba mengeluarkan surat tantangan dan meletakkannya di atas meja di depannya. Surat tantangan. Song Chao terkejut dan tidak bisa menahan tawa saat dia berkata, Bocah, kamu ingin menantang lelaki tua ini. Apakah Anda tahu siapa orang tua ini? Petik 2. Yang lain terkejut, anak ini gila, bukan. Dari mana bocah nakal ini keluar? Mungkinkah dia kehilangan akal sehatnya? Master Song Chao adalah dewa alkimia bintang 6 peringkat 3 teratas Ji Uluo Ji. Dia, anak nakal beringas ini, benar-benar ingin menantang Master Song Chao. Petik 2. Status Master Song Chao dihormati, Bagaimana dia bisa menjadi apa yang tidak bisa ditantang oleh siapapun? Bocah ini jadi gila ingin jadi terkenal, kan? Untuk benar-benar menggunakan metode semacam ini untuk menarik perhatian. Petik 2. Ah, aku mengerti, ternyata orang yang ditunggunya adalah Master Song Chao. Petik 2. Pada saat ini, seseorang akhirnya bereaksi dan berteriak karena terkejut. Jika mengatakan pedang petir Wang gantung satu tembakan dalam satu gerakan sebelumnya, semua orang masih bisa menerimanya. Sekarang, ingin menantang Song Chao, mereka tidak dapat menerimanya. Bagaimanapun, tempat ini adalah stepa paling utara, dengan mudah mengangkat pedang dan membunuh orang adalah hal yang normal. Tapi di stepa paling utara, status alkemis dihormati. Lingkungan stepa paling utara keras, energi spiritualnya tipis, tidak cocok untuk pertumbuhan seorang alkemis. Karenanya, selama alkemis muncul di sini, status mereka akan sangat tinggi. Karena seniman bela diri di sini sebenarnya memiliki persyaratan yang lebih tinggi terhadap pil obat. Mereka harus mengalami pembantaian tanpa akhir untuk bertahan hidup. Mereka secara alami membutuhkan lebih banyak pil obat juga. Dan Song Chao adalah salah satu dari tiga dewa alkimia bintang enam terkuat di Jiuluoji. Dia sudah berdiri di puncak Jiuluoji. Sekarang, bocah nakal yang muncul entah di mana sebenarnya ingin menantang Song Chao saat dia membuka mulutnya, melebih-lebihkan kemampuannya terlalu banyak. Mendengar teriakan semua orang, Song Chao terlihat puas saat dia berkata, Dengar itu, nak. Kekuatan lelaki tua ini cukup untuk menempati peringkat tiga besar di Jiuluoji. Bahkan dua teratas juga tidak lebih kuat dari orang tua ini. Anda, anak nakal yang baru saja membuat tanda di dunia, ingin menantang orang tua ini. Huhu. Surat tantangan bukan untuk Anda. Ini untuk tuanmu, Empyrean Lonesuan. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk membuat saya menantang Anda. Ye Yuan menyesap anggur dan berkata dengan dingin. Kata-kata sangat kuat untuk mengejutkan orang sampai mati. Semua orang membuka mulut mereka lebar-lebar, menatap Ye Yuan dengan tidak percaya. Bahkan Song Chao juga tiba-tiba tercengang di sana. Tuannya, Empyrean Lonesuan, adalah alkemis terkuat Jiuluoji, bukan salah satu yang terkuat. Karena dia adalah satu-satunya Dewa Alkimia bintang tujuh. Bahkan beberapa Empyrean Jiuluoji lainnya juga memanggilnya sebagai saudara ketika mereka melihat Empyrean Lonesuan. Hahuhunak, apakah kamu sudah gila? Menantang Guru Lonesuan, siapa yang memberimu nyali? Song Chao merasa seperti mendengar lelucon paling kocak hari ini. Di matanya, Tuan Lonesuan adalah seorang Dewa, Dewa yang tidak menghujat. Sekarang, sebenarnya ada anak nakal yang ingin menantang Dewa ini. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolerir. Ye Yuan berkata dengan dingin, aku tahu ini tidak akan berjalan mulus. Bagaimana dengan ini? Saya akan memadamkan api, dan jika Anda dapat memadamkannya, anggaplah itu kerugian saya. Saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang masalah menantangnya dan bahkan akan memberi Anda sebotol sunsin glow. Petik 2 Hahaha, lingkungan sekitar berteriak dengan tawa keras. Mereka menertawakan ketidaktahuan Ye Yuan, menertawakan Ye Yuan karena melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Sedikit geli terungkap di mata Song Chao dan dia berkata sambil tersenyum, Nak, tanah alkemis ekstrim utara kita mungkin tidak bisa mengalahkan tempat lain dalam pil penyulingan. Tapi seni mengendalikan api, itulah yang benar-benar tidak bisa disaingi oleh tempat lain. Anda sedang bermain api dengan orang tua ini. Petik 2 Ye Yuan berkata dengan dingin, kamu hanya mengatakan ya atau tidak. Song Chao mendengus dingin dan berkata, Baik, orang tua ini setuju denganmu. Jika orang tua ini kalah, saya akan membantu Anda mengirimkan surat tantangan ini segera. Tetapi jika Anda kalah, anggur ini. Petik 2 Apa yang paling diapedulikan bukanlah menang atau kalah, tapi sunsin glow. Anggur ini terlalu harum. Ye Yuan dengan santai memberi isyarat, sebuah stopless muncul di atas meja. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, bola mata mereka hampir keluar. Ternyata anak ini masih memiliki begitu banyak sinar matahari. Mungkinkah, anggur ini benar-benar dibuat oleh anak laki-laki ini. Memukul. Ye Yuan menjentikan jari dengan sangat santai, sekelompok kecil api terbang ke arah Song Chao dengan goyah. Song Chao tertawa sendiri ketika dia melihat situasinya dan berkata, Ini adalah teknik pengendalian tembakanmu. Nak, kamu benar-benar membuat tontonan dirimu sendiri. Tapi anggurmu sangat enak. Petik 2 Di tengah tawanya ring, Song Chao memberi isyarat dengan telapak tangannya. Sekelompok api hijau muda berubah menjadi harimau yang ganas, dan itu melesat langsung ke lidah api yang dipanggil Ye Yuan. Yang lain juga mengungkapkan ekspresi kecewa. Mereka bahkan berpikir bahwa Ye Yuan akan menunjukkan pertunjukan yang menakjubkan. Pada akhirnya, itu hanya sedikit dari kekuatan ini. Memang berbicara besar untuk mengesankan orang. Of. Hanya untuk mendengar sedikit suara embusan di udara. Saat harimau ganas itu bertemu dengan lidah api, itu segera menghilang tanpa jejak. Seluruh tempat itu sunyi. Bab 2072, manjakan Anda dengan secangkir anggur. Bagaimana bisa, Tuan Song Chao benar-benar kalah dalam pertempuran api? Petik 2 Api kecil yang terhuyung-huyung itu, yang bisa dihancurkan dengan satu pukulan, Master Song Chao benar-benar gagal mengalahkannya. Mungkinkah bocah ini benar-benar seorang ahli pengendalian kebakaran yang menyembunyikan dalam-dalam? Seruan-seru terdengar di mana-mana, jelas tidak menyangka bahwa pergantian peristiwa yang tiba-tiba akan terjadi. Master Alkimia terbaik Jiuluo Ji benar-benar kalah dari seorang anak kecil yang tidak dikenal. Hanya sedikit kemampuan ini, kamu terlalu mengecewakan saya, kata Ye Yuan dengan dingin. Song Chao kaget. Sebuah ekspresi serius terlihat di wajahnya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Anak yang hebat, aku meremehkanmu. Menonton ini. Selesai berbicara, Song Chao membentuk segel dengan kedua tangannya. Api surgawi berubah menjadi palu raksasa dan tiba-tiba menghantam ke arah sekelompok kecil api itu. Bang! Palu raksasa itu langsung hancur. Ekspresi Song Chao berubah drastis. Kali ini, dia benar-benar terkejut. Jika waktu itu sebelumnya hanya dia yang melakukannya dengan santai, maka kali ini dia sudah melepaskan 70% kekuatannya. Itu sebenarnya bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun di depan kumpulan api kecil yang goyah ini. Mulut kecil Wuling terbuka membentuk lingkaran, melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Kaka, apakah Master Song Chao terlalu meremehkan musuh? Ini, ini juga terlalu tidak nyata, kan? Petik 2. Ekspresi Wusong sangat serius saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku khawatir itu tidak sesederhana meremehkan musuh. Saya juga merasa nyala api kecil tadi terlalu lemah untuk menahan hembusan angin. Tapi melihatnya sekarang, apinya kompak sampai ekstrim. Jadi dalam pandangan orang luar, mereka sama sekali tidak bisa merasakan suhu dan aura. Teknik pengendalian api ini telah mencapai puncak kesempurnaan. Petik 2. Wuling tidak bisa menahan pandangan ke arah Yeyuan. Mungkinkah pria yang penuh kebencian ini sebenarnya adalah ahli pengendalian api? Lumayan kali ini, apinya jauh lebih kental. Namun, itu masih terlalu kurang. Jika Anda masih belum yakin, Anda bisa mencoba lagi, kata Yeyuan dingin. Menurutnya, penanganan tadi masih oke. Dibandingkan dengan kilatan tanpa substansi sebelumnya, itu jelas jauh lebih kental. Para alkemis dari stepa paling utara ini seringkali melindungi tubuh dan mengusir hawa dingin dengan api dan memang jauh lebih kuat daripada alkemis di tempat lain dalam hal teknik pengendalian api. Hanya saja sedikit kekuatan ini masih belum memadai di depan Yeyuan. Orang harus tahu, kekuatan alkimia adalah orang nomor satu di perbatasan selatan. Dan apa keterampilan dasar alkimia? Itu secara alami adalah pengendalian tembakan. Dalam hal pengendalian tembakan, dunia ini sangat besar, tetapi hanya sedikit yang bisa memenangkan Yeyuan. Nah, jangan sombong. Lihat lagu ini singkirkan untuk Anda lihat. Petik 2 Song Chow mengertakkan gigi dan melakukan gerakannya sekali lagi. Hanya saja tidak peduli bagaimana dia menggunakan teknik pengendalian tembakan, sekelompok kecil api yang tersendat-sendat itu seperti berlian kecil, berdiri teguh. Melepaskan tujuh hingga delapan gerakan berturut-turut, Song Chow masih tidak bisa melakukan apapun pada nyala api. Wajahnya muram hingga hampir meneteskan air. Yeyuan juga menjadi agak tidak sabar dan berkata dengan dingin, kamu terlalu lemah. Lebih baik undang tuanmu untuk keluar. Untuk menghadiahimu, aku akan mentraktirmu secangkir anggur. Petik 2 Selesai berbicara, Yeyuan menuangkan secangkir anggur dan mendorongnya ke depan Song Chow. Keharuman segera tercium di mana-mana. Ekspresi Song Chow berkedip-kedip tanpa batas, tapi dia menemukan dengan cemas bahwa dia sudah melepaskan semua kemampuannya dan benar-benar tidak bisa melakukan apapun pada kumpulan api kecil ini. Dia bahkan memiliki perasaan bahwa meskipun tuannya, Empyrean Lonesuan, ada di sini, dia mungkin tidak dapat melakukan apapun juga. Tapi segera, dia menyingkirkan gagasan konyol semacam ini dari kepalanya. Bagaimana ini mungkin? Tuannya adalah Dewa Alkimia Bintang 7. Dia tak terkalahkan dalam Jiulu Wo Ji ini. Bagaimana mungkin seorang bocah nakal yang masih basah di belakang telinganya bisa membuat tuannya tidak berdaya untuk melakukan apapun? Perhatian Song Chow segera ditarik oleh aroma anggur yang kental. Anggur ini terlalu harum. Harum sampai membuat orang tidak bisa menolak. Song Chow tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya dan akhirnya tetap meminumnya dalam satu tembakan di tengah tatapan semua orang yang bertanya. Anggur yang enak, anggur yang benar-benar enak, orang tua ini belum pernah minum anggur yang begitu enak. Petik 2 Saat anggur masuk ke mulut, Song Chow tidak bisa menahan diri untuk memberikan pujian dari lubuk hatinya. Dia merasakan aliran anggur berkualitas tinggi mengalir ke perutnya, yang kemudian langsung membakar seluruh tubuhnya, membuat setiap pori-porinya terbuka. Seolah-olah matahari yang terik naik di dalam hatinya, menghangatkan seluruh tubuhnya. Sebagai perbandingan, raging firebrow yang selalu diahargai hanyalah seperti sampah. Ketika semua orang melihat penampilan senang Song Chow, mereka tidak lagi meragukan Sun Sin Glow. Sebelumnya, semua orang masih setengah ragu, curiga jika Wu Song berpura-pura atau tidak. Sekarang, dengan Master Song Chow secara pribadi mengkonfirmasinya, siapa lagi yang masih meragukan. Hanya dengan cara ini, sekelompok seniman bela diri semakin mendambakan Sun Sin Glow. Perasaan bisa melihat tapi tidak bisa minum benar-benar tidak nyaman. Nak, aku akan membantumu membawa surat tantangan. Tapi anggur ini, Song Chow menatap lekat-lekat pada botol kecil di tangan Ye Yuan, tujuannya sudah jelas. Dia berkata dengan acuh tak acuh, aku berkata satu cangkir, itu artinya satu cangkir. Jangan lihat aku seperti itu. Anda kembali dan memberi tahu Tuan Anda bahwa selama dia, Empyrean Lonesuan, menerima tantangan, jika Ji ini kalah, resep Sun Sin Glow ini akan dipersembahkan dengan kedua tangan. Jangan gunakan mata seperti ini untuk menatapku. Dengan basis kultivasi Anda yang remeh, Anda tidak bisa merebutnya. Petik 2 Bola mata Song Chow berputar, jelas sudah berpikir untuk merebutnya. Di tempat seperti Ji Uluo Ji, tidak ada keadilan dan hukum sama sekali. Hal-hal yang menarik perhatian Anda, ambil saja. Selama kepalan tangan Anda besar, apapun yang Anda katakan berhasil. Di samping, seseorang melihat bahwa suasananya tidak benar dan diperingatkan dengan niat baik. Tuan Song Chow, barusan, pedang petir Wang Hang berencana untuk mengambil tindakan untuk merebut, dan dikalahkan olehnya dengan satu pukulan. Wajah Song Chow berubah dan dia berteriak karena terkejut, pedang petir Wang Hang. Dia menggabungkan dua jenis kekuatan hukum, kekuatannya sudah sebanding dengan Dewa Sejati Cakrawala kelima. Dia benar-benar diledakkan dengan satu pukulan. Petik 2 Orang itu berkata lagi, Guru, begitu banyak orang yang menontonnya. Apakah saya masih bisa menipu Anda? Petik 2 Tatapan Song Chow berubah menjadi niat, baru kemudian menemukan bahwa sepertinya Ye Yuan benar-benar tidak bisa diremehkan lagi. Itu hanya untuk melihat tatapannya menjadi gelap dan dia berkata, Oke, orang tua ini akan membantu Anda menyampaikan surat tantangan, tapi saya harap keterampilan alkimia Anda bukan hanya sedikit teknik pengendalian api. Pamitan. Selesai berbicara, Song Chow menyingkirkan surat tantangan dan langsung pergi. Berita menyebar dengan sangat cepat. Ji Uluo Ji telah ada karena entah sudah berapa puluh ribu tahun. Belum pernah terdengar bahwa seseorang berani menantang Empyrean Lonesuan. Dewa alkimia bintang tujuh adalah guru dewa di stepa paling utara. Status mereka sangat dihormati. Sekarang, pemarah yang muncul dari dewa yang tahu di mana sebenarnya ingin menantang Empyrean Lonesuan. Untuk beberapa waktu, Ji Uluo Ji yang sudah lama terdiam mulai mendidih karena kegembiraan. Tidak mungkin, kan, dari mana anak ini keluar. Belum pernah mendengar sebelumnya bahwa alkemis muda yang luar biasa muncul di Ji Uluo Ji. Petik 2 Mungkinkah datang dari perbatasan utara? Bocah yang tidak tahu luasnya langit dan bumi sebenarnya berani menantang dewa alkimia bintang tujuh. He he, ada pertunjukan bagus untuk ditonton sekarang. Petik 2 Saya mendengar bahwa anak itu benar-benar mengalahkan murid yang berhasil dari Empyrean Lonesuan, Master Song Chao, dalam pertempuran api. Bertanya-tanya apakah itu asli atau palsu. Petik 2 Heh, mungkin saja anak itu sengaja mengarangnya untuk menumbuhkan reputasinya, kan? Teknik pengendalian api Master Song Chao, mengatakan bahwa itu nomor satu di Ji Uluo Ji bahkan tidak berlebihan. Hanya berdasarkan anak itu. Petik 2 Tapi ku dengar bocah ini punya sejenis anggur yang sangat enak. Empyrean Lonesuan hanya menerima tantangan demi resep ini. Petik 2 Berita itu menyebar, suara-suara yang mempertanyakan ada di mana-mana di Ji Uluo Ji. Semua karena bocah tak dikenal ini yang akan menantang Dewa Alchemy Dao di dalam hati mereka. Tidak ada yang mengira Ye Yuan punya harapan. Ini benar-benar tantangan gaya bunuh diri. Bab 2073, sepertinya Anda tidak memiliki banyak keyakinan. Di Sky Return Plaza, orang ada di mana-mana. Dewa Alkimia Bintang 7 beraksi, ini adalah acara akbar Ji Uluo Ji. Ye Yuan mengeluarkan surat tantangan untuk menantang Empyrean Lonesuan menyebar ke seluruh Ji Uluo Ji seperti angin. Kakak tertua, kamu juga terlalu ceroboh. Membuat guru bersaing dalam Alkimia dengan anak nakal berimus, ini memalukan. Kakak Magang Song Chao, Luoyu, berkata dengan tatapan menghina. Saudara Magang Junior lainnya berkata, Bukankah membuat guru bersaing dalam Alkimia dengan bocah ini hampir sama dengan membuat guru bersaing dalam Alkimia dengan kita? Pertarungan Alkimia semacam ini tidak memiliki ketegangan sedikitpun. Petik 2 Song Chao tersenyum dingin dan berkata, Apa yang kalian tahu? Anak itu memiliki resep anggur di tangannya. Begitu kita mendapatkannya, kita pasti bisa mendapatkan banyak uang. Pada saat itu, Empyrean Dragon Jade dari North Day Assembly dan Empyrean Jun Hao dari Split Wind Assembly harus menundukkan kepala mereka untuk tunduk kepada Master. Petik 2 Saat Luoyu mendengar ini, dia berkata dengan bingung, Kakak Magang Senior, apakah anggur ini benar-benar sebagus yang Anda katakan? Song Chao melihat kembali sisa rasa saat dia berkata, lebih dari bagus. Ini hanya membawa kembali sisa-sisa makanan yang tak ada habisnya. Kakak Magang Senior, saya, hanya minum satu mulut, dan selama setengah bulan ini, seluruh tubuh saya menjadi hangat. Saya bahkan tidak perlu menggunakan esensi surgawi untuk menangkal dingin dengan api surgawi sama sekali. Lezat-les menahan hawa dingin, menurutmu siapa yang bisa menahan daya pikatnya di stepa paling utara ini? Petik 2 Semua Saudara Magang Skeptis Sejak kakak tertua kembali dari Raging Fire Taferen terakhir kali, mulutnya terus memuji ini apapun sunsin glow dengan pujian tanpa akhir, seolah-olah dia kacau balau. Melihatnya selalu membicarakannya setiap hari, beberapa orang ini pun tak bisa menahan ngiler. Di antara orang-orang di stepa paling utara ini, tidak ada seorang pun yang tidak suka minum. Mendengar itu sangat enak, bagaimana mungkin mereka tidak tergerak. Kecuali, mereka yang telah mabuk sebelum sunsin glow ini saat ini hanyalah dua orang Song Chao dan Wu Song. Apakah itu benar-benar terasa enak atau tidak, mereka juga tidak yakin. Tetapi mereka mengerti di dalam hati mereka bahwa jika itu benar-benar seperti yang Song Chao katakan, maka selama anggur ini diluncurkan, itu benar-benar dapat menyapu berbagai wilayah ekstrim utara. Dia di sini, dia di sini. Ini anak laki-laki ini. Begitu muda. Saat ini, tiba-tiba terjadi keributan di tengah kerumunan. Sosok muda yang sangat mudah perlahan berjalan ke atas panggung. Ini, ini juga terlalu muda, kan? Seperti anak kecil, dia memenuhi syarat untuk menantang Empyrean Lonesuan. Petik 2. Dari mana anak ini keluar? Cukup menghujat idola di hatiku. Petik 2. Turun. Ketika orang-orang melihat bahwa Yeyuan masih sangat muda, mereka segera meledak, merasa ditipu. Begitu muda, dia mungkin bahkan belum tahu apa itu pil obat dan datang untuk menantang orang nomor 1 alcemi Dao Ji Uluo Ji. Apakah ini lelucon? Dengan seseorang memimpin untuk berteriak, banyak orang juga berteriak, meminta Yeyuan untuk turun. Yeyuan memiliki tatapan acuh-ta'acuh seolah dia tidak bisa mendengar apapun. Setelah beberapa saat, orang-orang ini secara alami akan diam. Ketika Luoyu melihat bahwa Yeyuan masih sangat muda, dia juga tercengang dan berkata dengan jijik, heh, benar-benar orang bodoh yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Sangat muda dan dia benar-benar berani menantang guru juga, benar-benar bodoh. Petik 2. Tapi Song Chau berkata dengan suara serius, aku tidak tahu bagaimana cara memperbaiki pilnya, tapi teknik pengendalian apinya benar-benar luar biasa. Jika tidak demikian, mengapa saya meminta guru mengambil tindakan? Aku sendiri yang akan menekannya. Petik 2. Luoyu terkejut ketika mendengar itu dan berkata, kakak senior tertua, kamu benar-benar kalah darinya dalam pertempuran api. Ekspresi Song Chau sedikit gelap saat dia menganggupkan kepalanya. Luoyu tidak cukup berani untuk mempercayainya. Dia secara alami menyadari teknik pengendalian api Song Chau. Bahkan dia berada 1 juta mil jauhnya dibandingkan dengan skill Song Chau. Tapi kakak laki-laki tertua yang begitu tangguh benar-benar kalah dari anak ini. Mungkinkah dia benar-benar seorang jenius alkimia? Tepat pada saat ini, aura kuat turun dari langit. Empyrean Loneswan ada di sini. Semua berkat bocah ini aku bisa melihat wajah asli Empyrean Loneswan. Lord Loneswan, ajari ini pelajaran yang bagus. Ada sorak-sorai di kerumunan. Empyrean Loneswan adalah eksistensi dewa di hati mereka. Di stepa paling utara ini, dewa alkimia bintang tujuh adalah matahari di langit, menerangi dunia. Anak nakal seperti Ye Yuan yang bergegas menantang Empyrean Loneswan menghujat idola itu di dalam hati mereka. Seorang lelaki tua berjubah biru perlahan melangkah keluar dari kehampaan. Tatapannya menyapu sekeliling, kekagumannya ditampilkan secara keseluruhan. Murid menghormati guru. Song Chau membawa rombongan magang bersaudara dan langsung berlutut. Empyrean Loneswan mengangguk sedikit, tatapannya akhirnya mengarah pada Ye Yuan. Dia tidak bisa menahan sedikit terkejut. Masa muda Ye Yuan masih jauh melebihi harapannya. Kamu adalah Jikin Yun yang ingin menantang Empyrean ini. Tatapan Empyrean Loneswan sangat panas saat dia berkata. Saat dia datang, dia memberikan tekanan luar biasa pada Ye Yuan. Kecuali, Ye Yuan tersusun dan terkumpul di depan tekanan ini, dan bahkan memiliki tanda-tanda mampu menghadapinya sebagai sederajat. Ketika Empyrean Loneswan melihat situasinya, dia tidak bisa menahan keterkejutan di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa bahkan ketika Ye Yuan menghadapi Empyrean Piljade, tingkat keberadaan yang mengerikan itu, auranya juga tidak sedikit pun lemah. Sedikit tekanannya terlalu banyak dari permainan anak-anak dan bahkan memiliki kecurigaan pamer di hadapan seorang ahli. Justru ini Ji, Ye Yuan berkata dengan dingin. Empyrean Loneswan sengaja berpura-pura murah hati sambil berkata, sungguh, pahlawan berasal dari anak-anak. Untuk berani datang dan menantang Empyrean ini di usia muda, keberanian Anda patut dipuji. Yakinlah, Empyrean ini tidak akan menindas yang lemah dengan menjadi kuat. Sebentar, ketika Empyrean ini mengambil tindakan, saya pasti akan memperhatikan batas yang tepat. Uh, kalau begitu kau pilih pil obatnya. Petik 2. Pertempuran ini hanyalah sepotong kue baginya. Hanya saja aktingnya adalah sikap seorang Grandmaster dalam pandangan orang-orang di bawah. Dia toleran dan berpikiran terbuka. Benar-benar layak menjadi Empyrean Loneswan. Terhadap penghinaan seorang pemuda, dia sebenarnya tidak marah sama sekali dan bahkan berniat untuk membimbingnya. Petik 2. Heh, kamu lihat anak itu. Penampilannya yang bangga benar-benar membuat orang kesal. Petik 2. Sebenarnya, bagaimana bisa ada harga diri? Ye Yuan hanya memiliki ekspresi tenang, itu saja. Hanya saja dalam pandangan orang-orang ini, ketika Ye Yuan melihat pembangkit tenaga listrik seperti Empyrean Loneswan, dia harus hormat dan hormat, gemetar ketakutan dan gentar, mirip dengan menginjak es tipis. Hanya dengan cara itu akan tepat untuk status Ye Yuan. Ye Yuan melirik Empyrean Loneswan dan berkata dengan ekspresi aneh, benar-benar ingin aku memilih. Empyrean Loneswan tidak bisa menahan tawa sambil berkata, Empyrean ini adalah dewa alkimia bintang tujuh. Berjuang dalam alkimia denganmu, seorang junior, mungkinkah masih membiarkan Empyrean ini memilih? Petik 2. Ye Yuan sedikit menganggup dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kalau begitu. Pil jiwa surgawi api merah tua kalau begitu. Tatapan Empyrean Loneswan berubah tajam, hampir mati tercekik. Pil jiwa surgawi api merah muda ini adalah salah satu pil obat dengan kesulitan terbesar di antara pil surgawi peringkat 6. Bahkan menyempurnakannya dengan kekuatannya saat ini, tingkat keberhasilannya juga tidak tinggi. Lebih jauh lagi, bahkan jika itu berhasil, nilainya juga tidak akan terlalu tinggi. Dia membuka mulutnya, ingin berbicara, tetapi dia tidak tahu apa yang harus dia katakan. Mengatakan bahwa dia bisa memperbaiki. Apa yang harus dilakukan jika dia mengacaukannya? Mengatakan bahwa dia tidak bisa memperbaiki. Apakah dia malu atau tidak? Junior, kamu sengaja ke sini untuk mengacaukan Empyrean ini, kan? Pil obat ini, Anda mungkin bahkan tidak bisa mempelajari dasar-dasarnya, kan? Empyrean Loneswan berkata dengan ekspresi gelap. Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menghela nafas, sepertinya kamu tidak memiliki banyak kepercayaan dalam memurnikan pil jiwa surgawi api merah. Lalu mengapa tidak? Pil instan ametis. Petik 2. Empyrean Loneswan hampir memuntahkan setegup darah tua. Jangan menggali kotoran orang seperti ini. Selanjutnya, itu adalah pil obat tingkat 9. Dia sudah sangat yakin bahwa anak ini pasti ada di sini untuk main-main dengannya. Mungkinkah dia dikirim oleh beberapa orang itu? Bab 2074, tamu terhormat. Pil instan ametis tidak bekerja juga. Yeyuan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kecewa. Dia sudah banyak menurunkan bencemark, tetapi kekuatan Empyrean Loneswan ini agak mengecewakannya. Melihat penampilan pihak lain, dia menganggap bahwa bisa mencapai daurilem tahap menengah sudah sangat mengesankan. Kemungkinan besar, dia masih berlama-lama di sekitar daurilem tahap awal. Uh, kalau begitu ayo turunkan sedikit kesulitannya, Earthnether Imprint Pil kalau begitu. Yeyuan berbicara pada dirinya sendiri. Wajah Empyrean Loneswan di seberangnya berubah menjadi hijau. Orang ini benar-benar di sini untuk membuatnya mual. Huh, Pil Earthnether Imprint kalau begitu. Empyrean ini ingin melihat apakah Anda benar-benar memiliki kemampuan sebanyak itu untuk dapat menyaring pil obat level 9, kata Empyrean Loneswan sambil mendengus dingin. Meskipun Pil Imprint Earthnether ini adalah pil obat level 9, dia masih memiliki kepercayaan diri. Pada dasarnya, memperbaiki kelas menengah atau bahkan kelas tinggi bukanlah masalah yang terlalu besar. Di bawah panggung, wajah Song Chow dan yang lainnya sama jeleknya. Pil obat peringkat 6 yang dikatakan Yeyuan, lupakan tentang menyempurnakannya. Mereka bahkan tidak bisa mempelajari dasar-dasarnya. Tuan mereka secara alami dapat memperbaikinya, tetapi tingkat keberhasilannya juga tidak tinggi. Bukan karena mereka meragukan kekuatan guru, tetapi pil obat ini terlalu sulit untuk disuling. Namun dalam pandangan seniman bela diri lainnya, mereka agak terkejut. Empyrean Loneswan menyerah pada Yeyuan. Yeyuan mengatakan tiga jenis pil obat, tapi dia memilih pil obat terakhir. Jelas, dia tidak terlalu percaya pada dua lainnya. Huh, bodoh-bodoh. Untuk memperbaiki pil obat level 9, seseorang harus setidaknya memasuki daurilem sebelum seseorang memiliki kesempatan untuk memperbaiki pil tersebut dengan sukses. Dia sangat muda, jadi mungkinkah dia bisa menjadi pembangkit tenaga listrik daurilem? Kata Song Chao sambil tersenyum dingin. Huh, jadi bagaimana bahkan jika dia adalah pembangkit tenaga listrik daurilem? Tuan kita sudah mencapai puncak daurilem tahap awal. Ditambah dengan perbedaan di alam kultivasi dan kekuatan jiwa, bisakah dia masih kalah darinya? Luoyu berkata dengan tatapan menghina. Di tengah suara-suara yang mempertanyakan, kedua orang itu memulai pertarungan alkimia. Saat aura Empyrean Lonesuan dilepaskan, semua orang menjadi gempar. Seniman bela diri ini belum pernah melihat Dewa Alkimia Bintang 7 beraksi sebelumnya. Saat dia bergerak saat ini, entah berapa kali lebih kuat dari orang seperti Song Chao. Bagi seniman bela diri ini, itu sangat mencengangkan. Ini adalah kekuatan Dewa Alkimia Bintang 7. Bahkan pil obat level 9 juga sangat mudah bagi Lord Lonesuan, kan? Petik 2 Anak itu sebenarnya ingin menantang keberadaan seperti itu, apa kepalanya baik-baik saja. Heh, menurut saya, anak ini sengaja ke sini untuk membuat orang mual. Di usianya, mengetahui beberapa pengetahuan yang dangkal sudah cukup bagus. Petik 2 Saat Empyrean Lonesuan bergerak, itu memberi orang perasaan yang sangat menakjubkan. Seolah-olah apa yang dilihat semua orang di masa lalu semuanya adalah gadis jelek. Sekarang, tiba-tiba melihat kecantikan kelas atas, itu membuat orang gila. Ada gelombang suara sorak-sorai di bawah panggung, teriakan seruan, serta suara-suara yang menghina Yeyuan. Ning Tianping tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata tanpa berkata-kata, sungguh sekelompok orang udik yang belum pernah melihat dunia sebelumnya. Sedikit kekuatan ini bisa membuat mereka bersorak sampai seperti ini. Petik 2 Song Cao berdiri tepat di sampingnya. Mendengar itu, dia berkata dengan sangat marah, sedikit kekuatan ini. Bocah itu mungkin sama sekali tidak tahu bagaimana cara mengolah pil, kan? Anda lihat, dia bahkan belum memulainya sampai sekarang. Petik 2 Ning Tianping tertawa sendiri dan berkata, tuanku baik hati dan memberi tuanmu kesempatan untuk tampil. Saat dia bergerak, tuanmu akan dihancurkan sampai dia bisa disiksa habis-habisan. Petik 2 Song Cao tersenyum dingin dan berkata, menjadi silet tidak bisa mengubah hasilnya juga. Kalian harus bersiap-siap untuk menyerahkan resep sunshin glow. Petik 2 Ye Yuan berdiri di atas panggung, tatapannya penuh dengan ekspresi kecewa. Sedikit kekuatan empirean Lonesuan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan empirean terlemah di klut pil samit. Buka Ye Yuan berteriak pelan, mengulurkan tangannya, dan memberi isyarat. Pil obat semuanya dimasukkan ke dalam kuali obat. Segera setelah itu, aura begelombang yang sangat besar keluar dari tubuhnya. Sorakan semua orang tiba-tiba berhenti. Di bawah aura Ye Yuan, aura alkimia empirean Lonesuan seperti bayi, lemah sampai ekstrim. Ekspresi empirean Lonesuan berubah dengan liar, segel yang terbentuk di tangannya mau tidak mau berhenti. Itu hanya untuk mendengar embusan. Bau terbakar keluar dari kuali obat. Bahan di dalamnya langsung disempurnakan menjadi pil yang hancur. Sangat melelahkan baginya untuk memperbaiki pil obat level 9 untuk memulai, jadi bagaimana dia bisa menahan tekanan berat Ye Yuan. Baginya, aura Ye Yuan seperti gunung tai yang jatuh di atasnya, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kejutan terhadap ekspresi ekstrim muncul di wajah empirean Lonesuan. Namun, dia tidak terbang dengan sangat marah tetapi tertarik dengan penyempurnaan pil Ye Yuan segera. Bukan hanya dia, murid-muridnya juga tertarik oleh penyempurnaan pil yang memukau Ye Yuan. Di tempat seperti stepa paling utara, menghadapi keterampilan alkimia yang mengguncang bumi tidak diragukan lagi seperti hujan lebat setelah kemarau panjang bagi mereka. Setiap gerakan dan tindakan Ye Yuan memiliki rasa keindahan yang luar biasa, memiliki akumulasi dao yang luar biasa dalam. Di mata mereka, Ye Yuan tidak memurnikan pil tetapi memanipulasi dao besar. Keterampilan alkimia semacam ini baru saja mencapai puncak kesempurnaan, tak terbayangkan. Di tengah teriakan seruan semua orang, Ye Yuan berhasil memadatkan pil. Baru setelah sekian lama Empyrean Lonesuan terbangun dari keterkejutannya. Kemudian, di tengah tatapan kaget semua orang, dia membungkuk memberi hormat kepada Ye Yuan dan berkata, kultivasi alkimia guru ji tidak tertandingi, Lonesuan sangat mengagumi. Ini, Lord Lonesuan, seorang Empyrean yang ditinggikan, benar-benar memberikan penghormatan yang sungguh-sungguh kepada seorang bocah real God Realm. Mengejutkan, terlalu memejutkan, saya awalnya berpikir bahwa budidaya alkimia Lord Lonesuan sudah mencapai puncak kesempurnaan. Siapa yang tahu bahwa kekuatan alkimia Master Ji lebih dari 100 kali lebih kuat dari Lord Lonesuan? Petik 2 Di Sky Return Plaza, suara-suara yang tercengang naik dan surut seperti ombak. Dewa alkimia bintang 7 yang bermartabat benar-benar menjalankan etiket seorang murid kepada Dewa alkimia bintang 6. Bagaimana tidak bisa membuat orang kagum? Seniman bela diri ini tidak ahli dalam alkimia dan tidak memahami perbedaan antara Empyrean Lonesuan dan Ye Yuan. Tetapi sebagai seorang alkimis, Empyrean Lonesuan mengerti bahwa perbedaan antara dia dan Ye Yuan terlalu besar. Orang seharusnya tidak melihat bagaimana dia adalah Dewa alkimia bintang 7. Pil surgawi peringkat 7 yang bisa dia saring sangat terbatas. Ketika pil surgawi peringkat 7 mencapai tingkat 3 tingkat kesulitan dan di atasnya, seseorang tidak dapat memperbaiki mereka sama sekali jika ranah mereka kurang. Oleh karena itu, ketika dia melihat bahwa Ye Yuan memiliki kekuatan seperti itu, dia langsung terkejut melampaui kata-kata. Adapun Song Chao dan yang lainnya, mereka sudah lama berubah menjadi batu di tempat. Tuan seperti Dewa mereka benar-benar dikalahkan begitu saja. Bagaimana bisa pemuda seperti anak nakal ini memiliki kekuatan alkimia yang menakutkan? Ini, Lonesuan punya banyak pertanyaan tentang alkimia. Aku ingin tahu apakah Tuan Ji punya waktu luang untuk memberi Lonesuan satu atau dua petunjuk. Empyrean Lonesuan bertanya dengan hati-hati. Ye Yuan berkata dengan dingin, alkimia daustepa paling utara sudah ketinggalan saman. Datang ke sini, Ji ini hanya akan menganggapnya sebagai pertemuan kebetulan. Petik 2 Saat Empyrean Lonesuan mendengar, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Jika tidak ada kecelakaan, prestasinya di bidang alkimia akan seperti itu seumur hidup. Tetapi jika ada seseorang yang memberikan bimbingan, terutama bimbingan dari seorang master seperti Ye Yuan, itu akan sangat berbeda. Terima kasih banyak, Guru Ji, karena menunjukkan belas kasihan. Lonesuan tidak bisa membayarnya bahkan dengan 10 ribu kematian. Lonesuan sangat gelisah dan membungkuh hormat ke arah Ye Yuan. Selesai berkata, dia menegakkan punggungnya dan segera memulihkan keagungan Empyrean saat dia berkata dengan suara yang jelas, mulai hari ini dan seterusnya, Tuan Ji adalah tamu terhormat Empyrean ini. Jika ada yang berani menyinggung Tuan Ji, itu membuat dirimu melawan Empyrean ini. Petik 2 Bab 2075 Menyapu Ji Uluo Beberapa hari kemudian, berita yang sangat meledak-ledak menyebar ke seluruh Ji Uluo Ji. Empyrean Lonesuan mengakui Ji King Yun sebagai gurunya dan memberi hormat kepada yang terakhir sebagai murid. Berita ini mirip dengan bom kelas berat, yang mengobarkan gelombang raksasa di Ji Uluo Ji. Apakah saya salah dengar? Tidak peduli seberapa kuat Ji King Yun itu, dia juga hanyalah Dewa Alkimia bintang 6. Apakah Lord Lonesuan memiliki kebutuhan ini? Petik 2 Sungguh tak terbayangkan, Dewa Alkimia bintang 7 sebenarnya mengakui Dewa Alkimia bintang 6 sebagai master. Saya telah hidup selama puluhan ribu tahun, tetapi ini masih pertama kalinya saya mendengar hal seperti itu. Petik 2 Dewa macam apa Ji King Yun itu, yang benar-benar bisa membuat Lord Lonesuan tunduk. Seluruh Ji Uluo Ji meledak. Semua orang membicarakan masalah ini dengan hiru pikuk. Semua orang dipenuhi dengan rasa ingin tahu terhadap Ji King Yun yang muncul entah dari mana. Empirean Lonesuan selalu menjadi sosok Dewa di Ji Uluo Ji selama ini. Bahkan pembangkit tenaga listrik Empirean juga menunjukkan penghormatan ekstrapadanya dan tidak berani menyinggung sedikitpun. Tapi sekarang, keberadaan seperti Dewa semacam ini benar-benar mengakui pemuda berusia ribuan tahun sebagai tuannya. Itu terlalu mencengangkan. Tapi segera, berita ledakan lain datang. Grand Pill Establishment meluncurkan jenis anggur baru. Nama anggur itu adalah Sun Sin Glow. Grand Pill Establishment merekrut sembilan perwakilan penjualan. Begitu berita itu keluar, itu segera menimbulkan sensasi hebat di seluruh Ji Uluo Ji. Grand Pill Establishment ini adalah kekuatan Empirean Lonesuan. Anggur yang disebut Sun Sin Glow ini tidak hanya memiliki rasa yang luar biasa, tetapi juga memiliki efek menahan hawa dingin. Selama seniman bela diri alam Dewa Surgawi minum secangkir, mereka tidak perlu menggunakan metode penangkal dingin selama setengah bulan. Begitu anggur ini diluncurkan, segera menyebar ke seluruh Ji Uluo Ji dalam hirup pikuk. Berbagai restoran, bar, dan toko anggur bergegas menuju Grand Pill Establishment dengan gila-gilaan, ingin mendapatkan hak dealer Sun Sin Glow. Mendengar berita ini, Zhang Tu hampir menjadi gila. Yang lain tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa Sun Sin Glow ini adalah anggur Tuan Ji. Sekarang, ususnya hampir menghijau karena penyesalan. Saat itu, jika bukan untuk saat yang kacau, menyinggung Master Ji, dengan kekuatan Raging Fire Taferen dan hubungannya dengan Master Song Chao, bukankah mendapatkan hak dealer Sun Sin Glow masih dapat dicapai dengan mudah. Tapi sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini yang bisa dimakan. Meski begitu, Zhang Tu tetap membawa hadiah besar dan pergi mencari Song Chao. Master Song Chao, kau juga sadar, Raging Fire Taferen ku adalah nomor satu di Ji Uluo Ji. Ada ratusan cabang saja, petik dua. Nomor satu. Hehehe, itu semua di masa lalu. Saat Sun Sin Glow muncul, Raging Fire Taferen Anda mungkin bahkan tidak bisa masuk sepuluh besar lagi. Saudaraku, jangan salahkan aku. Ingin menyalahkan seseorang, menyalahkan diri sendiri karena tidak memiliki mata, menyinggung Grandmaster. Hal-hal ini, bawa pergi. Jika Grandmaster tahu tentang itu, bukankah dia akan mematahkan kakiku? Petik dua. Kata-kata Zhang Tu belum selesai diucapkan dan diinterupsi oleh Song Chao dengan dingin, langsung mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu. Meninggalkan Song Manor, Zhang Tu merasa seluruh dunia menjadi suram. Satu langkah salah menghasilkan penyesalan abadi. Di masa lalu, Raging Fire Brawnnya unik di Ji Uluo Ji. Bisa dikatakan bahwa dia bisa memanggil hujan dan angin di Ji Uluo Ji. Tapi sekarang, Raging Fire Brawn ditinggalkan tanpa ada yang peduli dalam semalam. Benar saja, sembilan perwakilan hebat dipilih dengan sangat cepat. Begitu Sun Sin Glow keluar, itu seperti angin kencang yang lewat, menjadi kemarahan. Ada antrian panjang di toko dari sembilan perwakilan penjualan setiap hari. Banyak seniman bela diri antri selama beberapa hari dan malam untuk mencicipi Sun Sin Glow yang legendaris ini. Benar-benar terlalu lesat. Grand Pill Establishment benar-benar merugikan orang. Setelah meminum anggur ini, meminum anggur lain akan seperti kencing kuda. Petik 2 Dilengkapi dengan toples ini, aku tidak perlu memikirkan cara untuk menangkal hawa dingin dalam setahun lagi. Anggur ini seharusnya hanya milik surga. Anggur yang enak. Anggur yang enak. Petik 2 Setelah Sun Sin Glow keluar, itu menjadi barang yang sangat populer dengan segera. Bahkan jika Grand Pill Establishment membuatnya sepanjang waktu, itu juga tidak dapat memuaskan antusiasme semua seniman bela diri. Belakangan, berbagai restoran besar hanya bisa membatasi pasokan. Secangkir Sun Sin Glow bahkan dijual dengan harga setinggi langit. Tapi meski begitu, tidak ada yang mau pergi dan menjual anggur sama sekali. Orang-orang yang beruntung membeli anggur semua menghargai apa yang menjadi milik mereka, menyembunyikan dan menyimpannya, takut diketahui oleh orang-orang. Pada hari ini, Zhang Tu akhirnya membeli sebotol kecil Sun Sin Glow setelah mengantri selama tujuh hari tujuh malam. Makanya, dia tidak bisa menunggu dan minum seteguk. Saat anggur memasuki perut, kelembutan langsung menyebar ke seluruh empat anggota tubuh dan tulangnya, seolah-olah aliran listrik mengalir. Pada saat yang sama, arus panas berkumpul di area dantian ini, seolah-olah itu adalah terik matahari yang menyinari dari atas, terus menghangatkan tubuhnya. Anggur yang enak, anggur yang benar-benar luar biasa. Zhang Tu tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Tapi setelah memuji, ekspresinya menjadi redup. Anggur yang sangat enak, dia benar-benar melewatinya. Awalnya, seharusnya dialah yang menjadi sosok yang bisa memanggil angin dan hujan di Jiuluoji ini. Tapi sekarang, semuanya hilang. Di dalam Grand Pill Establishment, Empyrean Lonesuan menatap Ye Yuan dengan tatapan menyembah. Menuju Ye Yuan, dia sudah bersujud dengan empat kaki dengan kagum. Setelah Ye Yuan memasuki Grand Pill Establishment, Empyrean Lonesuan bertanya kepadanya tentang beberapa area yang tidak dia mengerti. Ketajaman pemahaman Ye Yuan membuat napasnya tercengang. Di beberapa area yang awalnya terhalang, dia tiba-tiba melihat cahaya. Beberapa hari berikutnya, semakin dia berkonsultasi dengan Ye Yuan di Alcemi Dao, semakin dia merasa bahwa Ye Yuan tak terduga. Dia bahkan curiga apakah Ye Yuan sudah melangkah ke alam leluhur yang legendaris. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki pemahaman yang mendalam tentang Alcemi Dao. Oleh karena itu, dia menguatkan tekadnya dan mengakui Ye Yuan sebagai tuannya. Ye Yuan ragu-ragu sejenak tapi tetap setuju. Empyrean Lonesuan ini bisa mengakuinya sebagai master sebagai bintang tujuh, terlihat bahwa dia benar-benar menyukai alkimia. Selanjutnya, Ye Yuan masih harus meminjam kekuatan Empyrean Lonesuan untuk menyelamatkan Luer. Setelah mengakuinya sebagai muridnya, Ye Yuan mengeluarkan resep Sun Xin Glow dan menyerahkannya kepada Empyrean Lonesuan. Setelah Empyrean Lonesuan meminum Sun Xin Glow, dia merasa lebih menghormati Ye Yuan dari lubuk hatinya. Seperti kata pepatah, mereka yang mencapai lebih dulu bisa mengajar. Ye Yuan bisa dengan santai mengeluarkan formula pil aneh seperti itu, bisa dilihat seberapa dalam pencapaiannya di Alcemi Dao. Memang seperti yang diharapkan, segera setelah Sun Xin Glow diluncurkan, itu segera menyapu Ji Uluo Ji, dan memungkinkan Grand Pil Establishment mendapatkan banyak uang. Mendengarkan dengan penuh perhatian guru berkhotbah tentang Dao beberapa hari ini, murid ini tiba-tiba melihat cahaya dan sepertinya telah menyentuh ambang Dao Rilem tahap menengah, kata Empyrean Lonesuan bersemangat. Ye Yuan meliriknya dan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu masih jauh. Meskipun Anda menjadi Empyrean dan Dewa Alkimia Bintang 7, fondasi Anda terlalu dangkal. Sepertinya Anda sudah menyentuh ambang Dao Rilem tahap menengah, tetapi pada kenyataannya, Anda terlalu jauh. Bahkan jika memberi Anda seribu, sepuluh ribu tahun, Anda mungkin tidak dapat memasuki Dao Rilem tahap menengah juga. Petik 2. Menyebarkan Dao ke Lonesuan beberapa hari ini, Ye Yuan sudah terkejut. Dia belum pernah melihat Dewa Alkimia Bintang 7 dengan fondasi yang begitu dangkal. Bisa masuk Seven Star, Empyrean Lonesuan ini benar-benar beruntung. Ditempatkan di perbatasan selatan, Empyrean Lonesuan bahkan mungkin lebih rendah dari Yun Yi, apalagi berbicara tentang Dewa Alkimia Bintang 7 lainnya. Mendengar wajah Ye Yuan, Empyrean Lonesuan juga memiliki ekspresi malu di wajahnya saat dia berkata dengan emosi yang berubah-ubah, persis seperti yang guru katakan. Hanya saja stepa paling utara ini, obat-obatan roh kurang dan warisan hilang. Ingin melangkah ke Bintang 7 sama sulitnya dengan naik ke surga. Petik 2. Ye Yuan menganggup dan berkata, oleh karena itu, jika Anda ingin meningkatkan lebih jauh, jangan menjangkau melampaui genggaman Anda, tetapi turunkan ke bumi. Empyrean Lonesuan berulang kali mengiakan. Kedua orang itu mengobrol sebentar ketika Empyrean Lonesuan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Tuan, 7 Empyrean hebat Ji Uluo Ji lainnya telah mendengar tentangmu. Semuanya ingin datang untuk memberi penghormatan kepada Anda. Aku ingin tahu, apa pendapatmu. Petik 2. Bab 2076, Kagum pada kelompok Empyreans. Alis Ye Yuan terangkat, berpikir pada dirinya sendiri bahwa hal yang ditunggunya akhirnya datang. Dia secara alami tidak melakukan banyak hal untuk memamerkan kekuatannya dan membuat nama untuk dirinya sendiri. Itu sebenarnya untuk membuat para Empyreans ini mengunjunginya. Ji Uluo Ji memiliki 9 Empyrean yang hebat. Ye Yuan, sebagai orang luar, berlari untuk meminta orang tanpa sajak atau alasan tidak berbeda dengan seekor domba yang dilemparkan ke Serigala. Lalu apa yang bisa membuatnya mendekati Empyreans ini? Itu tentu saja alkimia. Karena Empyreans sangat menghormati alkimia, maka selama dia menunjukkan kekuatan alkimia, akankah Empyreans ini masih tidak meminta bantuannya? Selain itu, Ye Yuan juga mengeluarkan sinar matahari, alat pembunuh utama ini. Empyreans ini akan melihatnya dalam cahaya yang berbeda bahkan lebih. Adapun Empyrean Lonesuan ingin mengakuinya sebagai tuan, ini melebihi harapan Ye Yuan. Delapan Empyrean muncul bersamaan, atmosfer di aula tiba-tiba menjadi berat. Song Chao dan murid-murid lainnya menunggu mereka dengan hati-hati, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Ye Yuan duduk tegak, terlihat tenang dan tenang. Delapan Empyrean besar semuanya mengukur Ye Yuan dengan wajah penasaran, jelas semuanya membawa jejak keraguan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tuan Empyrean Lonesuan sebenarnya masih sangat muda. Guru, murid akan memperkenalkan Anda. Ini adalah pedang kekosongan Empyrean Pavilion Bintang Pedang, kata Empyrean Lonesuan. Tuan Ji, kata Empyrean Void Sword dengan tangan terkatuk. Ye Yuan melihat ke atas, menganggupkan kepalanya sedikit, yang dianggap telah menyambut pedang Void Empyrean. Alis Empyrean Void Sword berkerut, berpikir bahwa anak laki-laki ini begitu sombong. Empyrean Lonesuan tampak sedikit canggung, tetapi dia tahu bahwa Guru memiliki kemampuan yang hebat. Menjadi sedikit dingin dan sombong adalah normal. Oleh karena itu, dia terus memperkenalkan beberapa orang lainnya. Ini adalah Master Menara Awan S, Empyrean Ice Cloud. Hukum atribut S-nya telah mencapai puncak kesempurnaan, dengan kekuatannya yang sangat kuat. Petik 2 Tapi yang keempat yang diperkenalkan Empyrean Lonesuan adalah seorang wanita parubaya yang telah kehilangan sebagian ketampanannya tetapi masih mempertahankan sikap anggunnya. Sebenarnya, sejak dia masuk, perhatian Ye Yuan tertuju padanya. Di antara sembilan Empyrean hebat Ji Uluo Ji, hanya Ice Cloud Empyrean ini yang seorang wanita. Siapa kalau bukan dia? Hmm, Ye Yuan masih mendengus menanggapi dengan acuh tak acuh. Empyrean Ice Cloud mendengus dingin dan berkata, diri Anda yang terhormat juga sedikit terlalu sombong, bukan? Kami ini Master Ji Uluo Ji apapun yang terjadi. Kami menyapa Anda dan Anda memberi kami sikap seperti ini. Petik 2 Saat Empyrean Lonesuan mendengar ini, dia tahu itu akan menjadi buruk. Yang lain tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa tuannya tidak sombong. Itu adalah tuannya yang memiliki kepercayaan diri. Bagaimana bisa Empyrean sebiasa memasuki matanya? Hanya saja Empyrean Ice Cloud, temperamen wanita tua ini, bukanlah kesombongan dingin yang biasa. Bagaimana dia bisa tahan dengan sikap Ye Yuan? Benar saja, Empyrean lainnya semuanya dilindungi undang-undang. Tapi mencapai dia, itu rusak. Jelas, Empyrean lainnya juga tahu temperamen Empyrean Ice Cloud dan semua menunggunya untuk melompat keluar. Semua orang tidak bodoh. Agar Empyrean Lonesuan dapat mengakui orang yang begitu muda sebagai tuannya, pemuda ini pasti memiliki aspek yang melebihi yang lain. Meskipun mereka semua tidak mempercayainya, mereka juga tidak akan cukup konyol untuk pergi dan menyinggung pihak lain. Bagaimanapun, mereka semua ada di sini untuk meminta pil, dan bukan untuk mencari masalah. Begitu mereka menyinggung tuannya, kemana mereka akan pergi untuk mencari pil obat? Benar saja, kelopak mata Ye Yuan sedikit terangkat dan dia berkata dengan acuh-ta'acuh, Jika Empyrean Ice Cloud merasa sikap Ji ini angkuh, kamu bisa pergi dulu. Anda semua datang ke sini hanya untuk meminta pil. Karena Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan pada Ji ini, maka apapun sikap yang saya miliki, Anda harus menanggungnya. Bukankah begitu? Petik 2 Saat kelompok Empyreans mendengar, mereka semua berpikir, hebat, memang bentrok. Seberapa dihormati status Empyrean Ice Cloud di Jiuluo Ji ini? Kapan dia menderita kesalahan seperti ini sebelumnya? Itu hanya untuk melihatnya tertawa. Dia lalu berkata, Huhu, Guru Ji yang sangat sombong. Aku ingin tahu apakah kemampuanmu sehebat semangatmu. Petik 2 Ye Yuan menatapnya sekilas dan berkata dengan dingin, Bagaimana kemampuanku bisa menjadi apa yang bisa kamu ukur? Saya sudah mengatakan, mereka yang tidak percaya saya bisa pergi dengan baik. Petik 2 Kamu, alis dingin Empyrean Ice Cloud naik karena marah dan dia tiba-tiba berdiri. Dengan dia terbang menjadi marah, tekanan Empyrean menyapu ke arah Ye Yuan dengan gila. Dia sebenarnya ingin mengambil tindakan. Dengan ini, Empyrean Lonesuan sangat marah juga. Dia berkata sambil mendengus dingin, Awan es, membiarkan kalian semua masuk adalah guru sedang memberikan wajah kalian. Tapi Anda tidak memberikan wajah Empyrean seperti ini. Tempat ini tidak menyambutmu. Tolong tinggalkan. Juga, Jangan datang dan memohon Empyrean ini untuk pil obat untuk menara Awan es Anda lagi di masa depan. Petik 2 Empyrean Lonesuan sudah lama bersujud dengan empat kaki dalam kekaguman terhadap Ye Yuan beberapa hari ini. Meskipun dia adalah seorang Empyrean, dia tidak akan pernah menghirup Empyrean di depan Ye Yuan. Siapa yang mengira bahwa Awan es ini tidak memberikan wajah sama sekali, dan benar-benar menanyai guru di depannya, dan bahkan ingin menyerang. Bagaimana dia bisa mentolerirnya? Ekspresi Empyrean Ice Cloud menjadi gelap. Langkah Empyrean Lonesuan terlalu kejam. Di stepa paling utara ini, Dewa Alkimia bintang tujuh bisa menjadi sombong ini. Tidak ada yang berani menyinggung Dewa Alkimia bintang tujuh. Sekali tersinggung, seseorang hanya bisa merasakan penyesalan yang tak ada habisnya. Kultivasi mereka hanya bisa mengandalkan keberuntungan di masa depan. Wajah Empyrean Ice Cloud sangat jelek, berdiri di sana, bingung apa yang harus dilakukan. Yang lainnya juga diam-diam terkejut. Mereka semua tidak berpikir bahwa Empyrean Lonesuan yang biasanya sangat tinggi sebenarnya sangat menghormati Yeyuan. Empyrean Void Sword buru-buru melangkah maju untuk menjadi mediator, berkata sambil tersenyum, kalian berdua, jangan marah. Karena Master Ji adalah Master Empyrean Lonesuan, maka dia secara alami memiliki kemampuan yang asli. Adik Ice Cloud, Anda juga harus memperbaiki amarah Anda. Petik 2 Empyrean Ice Cloud mendengus dingin tetapi tidak berani bersuara lagi. Tapi dia masih memiliki ekspresi keras kepala di wajahnya, tidak berniat untuk mundur. Yeyuan tertawa dingin dan berkata, aku tahu semua orang mempertanyakan kekuatanku, tapi bagaimana kemampuanku bisa seperti yang kau bayangkan. Selama kalian semua bisa mengumpulkan cukup obat-obatan roh, Ji ini akan membuat 10 Empyrean untukmu, di mana kesulitannya. Petik 2 Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Yang mana dari mereka yang tidak menguatkan daun mereka sebagai Empyrean setelah lolos sedikit, bermandikan pembantaian berdarah di stepa paling utara ini. Bagaimana pembangkit tenaga Empyrean bisa dibuat seperti yang Anda inginkan? Wajah Empyrean Ice Cloud memiliki cibiran yang lebih jelas. Tapi kali ini, dia belajar menjadi pandai dan hanya tersenyum dingin dan tidak berbicara. Heh, kalian semua tidak memasang ekspresi seperti itu. Hari itu ketika saya melakukan pertarungan alkimia dengan guru, saya tidak membuka tungku. Tapi apakah kalian semua tahu berapa Great Bill Earth Neter Imprint milik guru? Empyrean Loneswan berkata sambil tersenyum dingin. Empyrean Voidsword berkata dengan ragu-ragu, kelas berapa itu? Mungkinkah, kelas superior, petik 2? Empyrean lainnya berkata, kelas surga. Huhu, kalian semua lihat sendiri. Empyrean Loneswan tertawa dingin dan melemparkan botol kecil ke Empyrean Voidsword. Empyrean Voidsword menangkap botol obat dengan penasaran. Yang lain semua menatap sama sekali, sama-sama memiliki wajah penasaran. Melihat penampilan Empyrean Loneswan, mungkinkah itu tingkat dewa? Kecuali, mereka menyangkal gagasan ini dengan sangat cepat. Bagaimana ini mungkin? Earth Neter Imprint Pil adalah pil obat tingkat 9. Mereka tahu bahwa Empyrean Loneswan paling banyak hanya bisa memperbaiki kualitas tinggi. Bahkan jika Yeyuan ini tangguh, dia juga hanyalah dewa alkimia bintang 6. Paling-paling, itu juga hanya puncak tingkat surga. Empyrean Voidsword diselidiki dengan akal surgawi dan ekspresinya tiba-tiba berubah dengan liar, menatap Yeyuan dengan wajah ngeri, seolah-olah dia telah melihat hantu. Brother Voidsword, hanya kelas berapa itu? Ketika semua orang melihat ekspresinya, mereka menjadi semakin penasaran. Mungkinkah itu benar-benar kelas dewa? Voidsword melemparkan botol kecil itu ke Empyrean lain dan berkata sambil mendesah, Saudara Huiming, lihat sendiri. Bab 2077, Pemusnahan Yang Kejam Botol Obat Melewati Tangan Pembangkit Tenaga Empyrean Setelah orang di depan selesai memeriksa, mereka dengan diam-diam memberikannya kepada orang berikutnya, ekspresi di wajah mereka sangat terpana. Bahkan seseorang yang sedingin es seperti Empyrean Ice Cloud juga memiliki rasa ingin tahunya. Dia berpikir, bisakah pil obat ini benar-benar kelas dewa? Adik Ice Cloud, lihatlah dirimu sendiri. Di antara delapan orang, Empyrean Redfeiter yang lebih kuat menghela nafas sedikit dan memberikan botol obat kecil ke Empyrean Ice Cloud. Ice Cloud memandangnya dengan rasa ingin tahu, menangkap botol kecil yang dilemparkan, dan berkata dengan nada mencemoh, bahkan jika itu kelas dewa, itu juga tidak sampai membuat kalian semua memiliki ekspresi ini, kan? Huh, jadi bagaimana jika itu kelas dewa, apakah ini alasan untuk meremehkan? Kita, petik 2. Saat dia mengungkapkan cemohannya, dia menenggelamkan akal surgawi ke dalam botol kecil. Berbicara sampai akhir, seluruh kalimatnya tersangkut di tenggorokannya, dan dia hanya merasa tenggorokannya sangat kering. Semangat V luas, tingkat dewa, B bagaimana ini mungkin, petik 2. Murid Empyrean Ice Cloud mengerut, tatapannya penuh ketidakpercayaan. Pil surgawi roh yang luas. Di hamparan luas stepa paling utara ini, pernahkah pil dewa roh yang sangat luas muncul sebelumnya? Empyrean Ice Cloud juga tidak terlalu yakin, tapi kemungkinan besar itu tidak pernah terjadi. Meskipun stepa paling utara sangat luas tanpa batas, dewa alkimia bintang 7 yang ditambahkan juga hanya sedikit itu. Bahkan jika kekuatan orang-orang itu lebih kuat dari Empyrean Loneswan, itu juga tidak lebih kuat. Lupakan tentang meminta mereka memurnikan pil surgawi roh yang sangat banyak, bahkan tingkat dewa roh ungu biasa, mereka mungkin tidak bisa memperbaikinya. Bahkan jika halus, itu juga pil obat tingkat 1 dan 2 sederhana. Kesulitan pil obat level 9 terlalu tinggi. Tapi pemuda di depan mereka ini benar-benar menyempurnakan pil dewa roh yang sangat besar dengan ranah budidaya dewa alkimia bintang 6. Bagaimana ini mungkin? Sai, adik Ice Cloud, kamu terlalu impulsif. Bagaimana seseorang yang mampu membuat adik Loneswan sangat dihormati tidak memiliki kemampuan. Empyrean Redfeiter juga sedikit menghela nafas dan berkata, Beberapa kemampuan, hehehe, Master G. Tidak hanya memiliki beberapa kemampuan di sini, kata Empyrean Void Swords sambil tertawa. Huh, Empyrean ini juga merupakan sosok yang dihormati di stepa paling utara ini. Jika bukan karena Masters Alchemy Dao membuat saya mengaguminya, mengapa saya harus mengakuinya sebagai Master saya? Ice Cloud, sebelum Anda masuk, Anda mengatakan bahwa Anda akan berbicara dengan baik. Itu sebabnya Empyrean ini setuju. Tapi sekarang, setelah memasuki Grandville Establishment, Anda tidak menghormati guru. Empyrean ini tidak bisa membantumu lagi. Empyrean Lonesuan berkata sambil mendengus dingin. Bukankah Empyrean Ice Cloud yang memandang rendah Yeyuan sama dengan meremehkannya, Empyrean Lonesuan? Betapa konyolnya dia, untuk mengakui Dewa Alkimia Bintang Enam yang tidak mampu sebagai tuannya. Ini, Master G. Aku, aku, Empyrean Ice Cloud tergagap dan tidak tahu harus berkata apa. Dewa Alkimia Bintang Enam yang mampu memurnikan pil Dewa Roh yang sangat besar benar-benar keberadaan Gunung Tai di stepa paling utara ini. Dia benar-benar mempertanyakan kekuatan besar barusan. Baru sekarang dia tahu bahwa ketika Yeyuan mengatakan dia bisa menciptakan pembangkit tenaga listrik Empyrean dengan membalikkan tangannya, itu bukan kata-kata kosong. Karena Yeyuan dapat memurnikan pil Earthnether Imprint tingkat Dewa yang luas, maka menyempurnakan pil Divine Great dan di atas Heaven's Easing Good Fortune sama sekali tidak sulit. Hanya saja obat-obatan roh yang dibutuhkan oleh Heaven's Easing Good Fortune pil terlalu sulit didapat. Jika tidak, bukankah Yeyuan akan membuat sekumpulan pembangkit tenaga listrik Empyrean seperti mengambil sesuatu dari sakunya. Empyrean Ice Cloud, kamu bisa pergi sekarang. Pil obat yang Anda minta, Ji ini tidak akan memurnikannya. Selain itu, semua pasokan pil obat dari Grand Pill Establishment ke Menara Awan S Anda akan dihentikan mulai hari ini. Yeyuan membuka mulutnya dengan dingin dan langsung mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu itu. Dia mencibir dingin tanpa akhir di dalam hatinya. Akhirnya dia menunjukkan Empyrean Ice Cloud beberapa warna. Berani memperlakukan Luer seperti itu, bagaimana mungkin tidak membiarkanmu merasakan rasa putus asa. Sejak awal, Yeyuan tidak pernah berencana untuk mampir untuk meminta Empyrean Ice Cloud untuk melepaskannya. Itu adalah strategi terburuk. Dia bahkan kurang berpikir untuk merebut Luer dengan kekuatan bela diri. Benar-benar menekan Awan S Empyrean ini ke sudut, dia mungkin benar-benar melukai Luer. Karena identitas seorang alkemis berguna, lalu apa yang membuat Jiu Luoji bertekuk lutut dan memaksa stepa paling utara untuk menyerah dihitung dengan kekuatannya? Seseorang harus tahu, dia mengalahkan seluruh dunia alkimia di perbatasan selatan dengan kekuatannya sendiri. Rencana Yeyuan adalah untuk mengalahkannya sampai dia menyerah, dan dia juga ingin membuatnya mengirim Luer dengan patuh. Kamu, menindas orang terlalu jauh. Kapan Empyrean Ice Cloud mengalami perawatan semacam ini sebelumnya? Dia marah sampai ekspresinya yang setengah baya menjadi sedingin es. Empyrean Ice Cloud masih berpikir untuk meminta maaf. Siapa yang tahu bahwa Yeyuan tidak memberinya kesempatan sama sekali, langsung memotong biji-bijian menara Awan S. Yeyuan berkata dengan dingin, menindas orang terlalu jauh. Ini hanya kamu yang membawa masalah pada dirimu sendiri. Petik 2 Empyrean Redfeater tidak bisa melihat-lihat lagi dan berbicara, Tuan Ji, adik Awan S. Dia. Sebelum dia selesai berbicara, ekspresi Yeyuan menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin, jika ada yang menjadi perantara untuknya, jangan datang ke Grand Pill Establishment untuk meminta pill lagi di masa depan. Wajah semua Empyrean berubah dan mereka memang tidak berani mengatakannya lagi. Mereka sudah menyaksikan kekuatan Yeyuan. Meski tidak bisa secara langsung meningkatkan kekuatan mereka, itu bisa membuat vaksi mereka jauh lebih kuat. Bagaimana orang seperti itu bisa tersinggung? Bahkan Empyrean Ice Cloud, pemarah semacam ini, murni mencari pelecehan dengan menentang Yeyuan. Song Chao dan yang lainnya mengawasi sampai mereka gemetar di samping sepatu bot mereka. Ya Dewa, Grandmaster mereka benar-benar mendominasi. Dada Empyrean Ice Cloud naik turun dan dia mengertakkan gigi dan berkata, bagus, bagus, bagus. Empyrean ini tidak percaya bahwa di stepa paling utara ini, hanya ada kamu, satu alkemis. Petik 2. Selesai berbicara, Empyrean Ice Cloud menjentikkan lengan bajunya dan pergi. Tuan, ini Empyrean Lonesuan juga tidak menyangka bahwa Yeyuan benar-benar akan memiliki reaksi yang intens dan bahkan tidak ragu-ragu. Di stepa paling utara ini, Dewa Alkimia Bintang 7 bukan hanya dia sendiri. Mendengar maksud Empyrean Ice Cloud, dia jelas berencana untuk mencari Dewa Alkimia Bintang 7 dari rakitan lain untuk bekerja sama. Tapi Yeyuan tidak peduli sedikitpun dan berkata dengan dingin, Lonesuan, ingat. Di bawah tanggung jawabku, alkemis tidak boleh dihina. Tidak hanya Ji ini yang seperti ini, kamu dan juga Song Chau mereka semua, perlu memiliki kepercayaan diri ini, mengerti. Petik 2. Ekspresi Empyrean Lonesuan berubah muram, lalu dia membungkuk dan berkata, ya, murid mengerti. Yeyuan sedikit menganggup dan melanjutkan, Lonesuan, mulai besok, kamu menemaniku dan pergi ke wilayah sekitar untuk mengunjungi sesama alkemis di stepa. Saat kata-kata ini keluar, semua wajah Empyrean berubah. Ya ampun, ini adalah pemusnahan yang kejam. Jika ada yang tidak yakin, bunuh sampai orang itu menyerah. Tidak hanya kekuatan pemuda ini yang tangguh, tetapi temperamennya juga sama sombongnya. Orang seperti ini tidak boleh tersinggung. Semua hati Empyrean menjadi dingin dan secara alami mengerti bahwa Yeyuan membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Ya Tuan, Lonesuan berkata dengan hormat. Pada saat yang sama, dia senang di dalam hatinya. Dengan Garnison Guru, Grand Pill Establishment dapat melakukan sesuka hati di stepa paling utara kali ini. Haha, Tuan Ji, Empyrean ini selalu dekat dengan Lonesuan. Datang ke sini kali ini, saya ingin meminta beberapa pil obat, kata Empyrean Red Viter dengan sedikit canggung. Yeyuan sedikit menganggup dan berkata, ini tentu saja tidak menjadi masalah. Jika Anda membutuhkan pil surgawi peringkat 6, selama Anda semua mengumpulkan obat-obatan roh, saya pasti akan mengembalikan Anda pil obat tingkat dewa. Adapun pil surgawi peringkat 7, tunggu beberapa hari lagi, saya yakin Lonesuan akan dapat memberi Anda semua kejutan yang menyenangkan. Petik 2. Ketika semua orang mendengar itu, hati mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Setelah itu, itu adalah kegembiraan yang liar. Pil surgawi peringkat 7 terlalu sulit ditemukan di stepa paling utara ini. Bab 2078, Hei Siang Yun Di ruang bawah tanah Menara Awan Es, itu suram, dingin, dan juga lembab. Beberapa murid alam dewa surgawi yang menjaga sedang mengobrol sambil minum anggur untuk menghangatkan diri. Apakah kamu mendengar? Menara Awan Es kami benar-benar runtuh dengan Grand Pill Establishment. Mereka langsung memutus pasokan pil obat kami. Saya mendengar bahwa Marsial Ancestor menjadi sangat marah setelah kembali. Kakak Magang Senior Li mendapat sedikit sisi buruknya dan benar-benar dibunuh olehnya dengan satu tangan. Petik 2 Apa? Hentikan pasokan pil obat. Lalu apa yang harus kita lakukan tentang kultivasi kita di masa depan? Petik 2 Aku mendengar bahwa Marsial Ancestor sudah mengirim orang untuk mengatur berbagai hal dengan Empyrean Dragon Jade dari North Day Assemble. Saya yakin akan segera ada hasilnya. Tapi Tuan Ji yang baru itu benar-benar terlalu menakutkan, untuk benar-benar bisa membuat Empyrean Loneswan mengakuinya sebagai seorang majikan. Petik 2 Tuan Ji Tuan Ji yang mana? Kapan Ji Uluo Ji kita memiliki Master Ji tambahan? Petik 2 Huhu, kakak Magang Junior, kamu menjaga penjara bawah tanah beberapa hari ini dan tidak tahu tentang situasi dunia luar. Tuan Ji ini disebut Ji King Yun. Meskipun dia hanya Dewa Alkimia Bintang 6, dia mengalahkan Lord Loneswan di depan umum. Belakangan, Lord Loneswan bahkan mengesampingkan wajah seorang Empyrean dan mengakuinya sebagai Master. Oh, benar, Tuan Ji ini bahkan membawa sejenis anggur enak yang disebut Sinar Matahari Bersinar. Sudah direnggut seperti orang gila di luar sekarang. Petik 2 S sangat mengesankan. Mulut saudari Magang Junior itu terbuka lebar, wajah tidak percaya. Empyrean Loneswan adalah eksistensi seperti Dewa di matanya. Tapi sekarang, keberadaan seperti Dewa ini benar-benar mengakui Dewa Alkimia Bintang 6 sebagai tuannya. Lalu seberapa tangguh partai lainnya. Dia sudah tidak bisa membayangkannya. Di dalam penjara bawah tanah, ketika sosok kurus dan kurus mendengar, Ji King Yun, tiga kata ini, sosok cantiknya tiba-tiba bergetar. Setelah itu, dia benar-benar menangis kegirangan. Ia datang. Aku tahu itu. Aku tahu kamu akan baik-baik saja. Petik 2 Jika Ye Yuan ada di sini, dia akan bisa mengenali dengan satu pandangan dan sosok kurus ini tepatnya adalah Lu Air yang sudah tidak dialihat selama lebih dari seribu tahun. Selama beberapa dekade ini, Lu Air selalu menderita siksaan. Kakak senior tertua He Xiang Yun memberitahunya bahwa gurunya sudah mengirim kakak Magang Senior Sun untuk pergi menangkap Ye Yuan. Ketika kakak Magang Senior Sun menangkap Ye Yuan dan membawanya kembali, jika dia masih berani untuk tidak setuju dengan pernikahan dengan Feng Tianyang, tuannya akan menghukum mati Ye Yuan. Magang senior, sister Sun telah pergi beberapa dekade yang lalu. Menghitungnya, dia juga harus kembali. Lu Air secara alami memiliki kepercayaan pada tuan mudanya. Tetapi semakin dia berkultivasi, semakin dia tahu bahwa kultivasi itu tidak mudah. Kakak Magang Senior Sun adalah eksistensi peringkat lima teratas di Ji Uluo Ji, menjadi ahli perkasa alam dewa sejati tahap akhir. Bahkan jika Ye Yuan tangguh, kemungkinan besar sulit untuk melawan Magang Senior Sister Sun juga. Oleh karena itu, beberapa lusin tahun ini, Lu Air tidak memiliki satu hari pun di mana dia dapat berkultivasi dengan tenang dan juga tidak memiliki hari di mana dia dapat beristirahat dengan baik. Saat ini, dia memiliki penampilan yang pucat dan pucat. Jika Ye Yuan ada di sini, hatinya mungkin akan sangat sakit. Tapi sebelumnya, diskusi tentang murid-murid generasi ketiga Menara Awan S membuat Lu Air sangat gembira. Semua kekhawatiran dalam beberapa dekade ini, semua penderitaan, benar-benar lenyap tanpa jejak saat ini. Benar saja, Tuan Muda tidak terkalahkan. Dia datang untuk menyelamatkanku. Ji King Yun menyebut nama ini, orang lain tidak mengetahuinya, tapi bagaimana mungkin dia, Lu Air, tidak tahu. Selain itu, untuk dapat membuat Dewa Alkimia Bintang 7 mengesampingkan harga dirinya dan mengakui sosok ini sebagai Tuan, siapa mungkin jika bukan Tuan Mudanya. Lu Air yang sekarang merasa bangga dan juga senang dan juga terharu. Rasa sakit dan kebencian selama beberapa tahun ini telah lama menguap ke udara tipis. Ternyata yang mulia sudah luar biasa. Bahkan Dewa Alkimia Bintang 7 seperti Lord Loneswan benar-benar harus mengakuinya sebagai seorang master. Petik 2 Mata Lu Air berbinar, emosi gembira tidak hanya diungkapkan dengan kata-kata tetapi juga di wajahnya. Dia tahu bahwa Tuan Mudanya luar biasa. Tetapi dia tidak menyangka bahwa seribu tahun telah berlalu dan dia sudah tangguh sampai tingkat seperti itu. Bahkan pembangkit tenaga listrik Empyrean harus mengakuinya sebagai master. Bibi bela diri hebat. Lu Air saat ini sedang bergembira sendiri ketika beberapa suara panik tiba-tiba datang dari luar. Dia buru-buru menahan emosinya dan menyembunyikan kegembiraannya. Meskipun Lu Air murni, dia tidak bodoh. Sejak Ye Yuan mengubah namanya dan datang ke stepa paling utara ini, dia pasti punya rencananya. Jika dia memberikannya, tidak hanya akan mengganggu rencana Ye Yuan, itu bahkan mungkin membahayakan Ye Yuan. He Xiang Yun lahir dengan wajah yang kejam dan memiliki penampilan yang tinggi dan perkasa, membuat orang membenci saat mereka melihatnya. Tetapi di menara awan es ini, senioritasnya adalah yang tertua dan kekuatannya yang terkuat. Melihat Lu Air, He Xiang Yun memiliki senyum dingin di wajahnya saat dia berkata, Sel asteris T Anda yang tidak tahu berterima kasih, Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Guru membagikan kepada Anda metode kultivasi dan menyediakan sumber daya untuk kultivasi Anda. Sekarang, meminta Anda untuk melakukan sedikit sesuatu, Anda mengancam akan mati. Petik 2 Lu Air berkata dengan dingin, kakak magang senior, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Jika Tuan menyuruh Lu Air pergi dan bertarung, biarpun aku mati di medan perang, Lu Air juga tidak akan mengeluh. Tapi, membuat Lu Air berkomitmen pada Feng Tianyang itu, Lu Air lebih baik mati daripada menyerah. Petik 2 He Xiang Yun meringkuk mulutnya dan berkata dengan jijik, ada apa dengan Feng Tianyang? Dia adalah orang nomor satu generasi muda stepa paling utara ini. Mendapatkan bantuannya adalah kekayaan yang Anda tanam dari kehidupan Anda sebelumnya. Petik 2 Lu Air berkata, kakak magang senior, kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Kata-kata ini, Lu Air sudah mendengarkan sampai telingaku tumbuh kapalan. Bagaimana temperamen Feng Tianyang itu, saya percaya bahwa suster magang senior bahkan lebih jelas dari saya. Petik 2 Melihat Lu Air kebal terhadap segalanya, He Xiang Yun merasa marah dan berkata dengan suara serius, Huh. Apakah Anda masih menyimpan harapan di hati Anda? Izinkan saya memberitahu Anda, magang senior, kakak Sun telah mengirim berita bahwa kekasih kecil Anda telah ditangkap olehnya. Tiga tahun jika singkat, lima tahun jika lama, mereka akan dapat kembali ke Jiuluoji. Petik 2 He Xiang Yun ingin melihat ekspresi panik dari wajah Lu Air, atau bahkan berlutut di tanah untuk memohon belas kasihan. Tapi dia kecewa. Jika sebelumnya, Lu Air masih khawatir. Sekarang, Lu Air tahu bahwa Jiuluoji memiliki tambahan Ji King Yun. Jadi mengapa dia khawatir? Namun, wajah Lu Air masih sedikit berubah warna. Itu hanya terkekang dengan sangat cepat, kembali ke ekspresi acuh-ta'acuh saat dia berkata dengan dingin, begitukah. Magang senior, suster Sun pergi selama beberapa dekade dan tidak pernah terdengar lagi sejak saat itu. Tapi hari ini, dia tiba-tiba mengirim berita, bukankah kakak senior tertua menganggapnya aneh. Mengatakan lagi tidak ada gunanya. Jika kakak magang senior Sun benar-benar membawa tuan muda, Lu Air secara alami akan menyerah. Petik 2 Dengan berita Ye Yuan, Lu Air menjadi lebih percaya diri saat berbicara. Kamu, pelacur kecil, kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak berani melakukan apapun padamu. He Xiang Yun berkata dengan marah. Lu Air tidak mau berdebat dengan He Xiang Yun dan hanya menutup kedua matanya. Lu Air mengabaikannya. Bagus-bagus-bagus. Sungguh pelacur kecil yang keras kepala. Saya ingin melihat apakah anda ditempa dari besi. Petik 2 Di bawah amarah He Xiang Yun, dia berulang kali menembakkan beberapa segel. Petir tiba-tiba melesat dari mana saja di seluruh penjara bawah tanah. Lu Air menjerit kesakitan, seluruh tubuhnya diikat oleh aliran listrik. Tapi Lu Air yang keras kepala tidak bersuara. Hanya saja rangan ringan yang datang dari waktu ke waktu menunjukkan penderitaannya saat ini. Formasi Five Lightning Array diletakkan di penjara bawah tanah ini. Itu untuk mencegah narapidana melarikan diri dan juga untuk melaksanakan hukuman. Sejak Lu Air masuk penjara, He Xiang Yun akan datang dan menyiksa Lu Air ketika dia tidak bahagia, sampai Lu Air kejang di tanah karena kesakitan. Hanya dengan begitu dia akan pergi dengan puas. Tapi ini sudah tidak diketahui berapa kali. Ketika murid-murid alam dewa surgawi di luar mendengar suara petir datang dari dalam, mereka tahu bahwa bibi bela diri Lu Air sedang disiksa lagi. Semuanya ketakutan sampai diam seperti jangkrik di musim dingin. Hanya setelah lebih dari dua jam, setelah Lu Air berbaring di tanah dan tidak bersuara lagi, He Xiang Yun tertawa dingin. Dia lalu berkata, Cek cek, kasihan banget sama adik kecilku. Meski aku tidak bisa membunuhmu, melihatmu disiksa setiap hari masih sangat memuaskan. Hahaha. Petik 2. Bab 2079, Awan Es Putus Asa. Di depan menara Awan Es Empyrean, kakak senior kedua yang VR berkata dengan cemas, Tuan, menara Awan Es kami belum mendapatkan pil obat baru untuk sebagian besar tahun ini. Saat ini, cadangan pil obat sudah kurang dari 10%. Petik 2. He Xiang Yun tersenyum dan berkata, kakak magang junior, apa yang membuatmu cemas? Di stepa paling utara ini, apa yang bisa membuat Tuan bingung? Petik 2. Wajah Empyrean Ice Cloud sedingin es saat dia berkata dengan dingin, Huh. Bocah itu berpikir bahwa dengan hanya mengandalkan Grand Pill Establishment, dia dapat memboykot menara Awan Es kita. Terlalu melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Meskipun stepa paling utara menghormati alkemis, orang yang tahu cara mengolah pil bukan hanya satu lonesuan saja. Petik 2. Huhu, anak laki-laki itu baru saja tiba. Bagaimana dia bisa memahami cara guru? He Xiang Yun terus mengolesi mentega. Tapi sebenarnya, dia masih agak tidak bahagia di hatinya. Dia saat ini sudah menjadi Dewa Sejati Cakrawala ke-9 dan sudah tidak jauh dari penyelesaian Agung Alam Dewa Sejati. He Xiang Yun mendengar bahwa kemampuan Master Ji luar biasa dan bahkan bisa menyempurnakan Pill Heaven seizing Good Fortune tingkat Dewa. Jika dia bisa mendapatkannya, bukankah dia bisa menguatkan daunnya dan mengambil kursi Empyrean? Hanya ada satu toko di stepa paling utara ini. Namun, tuannya menyinggung perasaannya. Sekarang, diboykot olehnya, ini benar-benar mencekik harapannya untuk menerobos menjadi seorang Empyrean. He Xiang Yun memahami potensinya. Kemungkinan besar penyelesaian Alam Dewa Sejati adalah batasnya. Adapun Empyrean, langkah ini terlalu sulit. Di sebagian besar tahun ini, Empyrean Ice Cloud berlari kemana-mana dan akhirnya berhasil memperbaiki kontrak dengan Empyrean Dragon Jade dari North Day Assemble. Mereka setuju untuk menyediakan pill obat pada menara awan es. Meskipun itu sedikit merepotkan, itu tidak sampai pada titik tidak memiliki pill obat. Berpikir sampai di sini, ekspresi Empyrean Ice Cloud sedikit meredah dan dia berkata dengan dingin, men, menghitung waktu, bac pertama pill obat seharusnya sudah hampir tiba. Tidak perlu terlalu khawatir. Sebaliknya, sisi gadis Sun itu tidak memiliki berita apapun sampai sekarang. Mungkinkah terjadi kecelakaan? Petik 2. He Xiang Yun tersenyum dan berkata, guru terlalu khawatir. Sebuah kota kekaisaran belaka, karakter tangguh apa yang dapat dihasilkannya. Sebaliknya, mungkin suster Sun Magang Junior tidak dapat menemukan orang itu. Itulah mengapa itu tertunda beberapa saat. Petik 2. Empyrean Ice Cloud menganggupkan kepalanya sedikit, juga merasa bahwa itu tidak mungkin. Tapi di sampingnya, wajah cantik yang VR sedikit berubah. Jika kakak muda Magang Sun membawa yang VR itu kembali, adik muda kecil pasti akan dipaksa untuk menyerah. Beberapa orang saat ini sedang mengobrol ketika tiba-tiba, pikiran Empyrean Ice Cloud bergerak. Hanya untuk melihat esensi surgawi ludahnya, gambar virtual yang kuat muncul di aula besar. Melihat orang itu, jejak senyuman akhirnya muncul di wajah S10.000 tahun Empyrean Ice Cloud. Kakak Dragon Jade, bagaimana kabarmu? Tiba-tiba datang untuk menemukan Ice Cloud, mungkinkah pil obat pertama yang kita sepakati telah tiba? Ice Cloud berkata sambil tersenyum. Gambar virtual ini secara mengejutkan adalah gumpalan perasaan surgawi Empyrean Dragon Jade. Dragon Jade tersenyum dan berkata, adik-adik Ice Cloud, Empyrean ini menemukanmu untuk memberitahu bahwa kerjasama kita mungkin tidak dapat dilanjutkan lagi. Adapun setoran yang Anda bayarkan di muka, Empyrean ini akan mengirim seseorang untuk mengembalikannya pada waktunya. Baiklah, Empyrean ini masih memiliki sesuatu, selamat tinggal. Petik 2 Tunggu, Broter Dragon Jade Empyrean Dragon Jade sepenuhnya mengabaikan Empyrean Ice Cloud. Gambar virtualnya berangsur-angsur menghilang, meninggalkan Ice Cloud dan sisanya yang ekspresinya berubah secara drastis. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? He Xiangyun masih penuh percaya diri sebelumnya. Siapa yang tahu bahwa dalam sekejap mata, situasinya tiba-tiba berubah. Empyrean Ice Cloud pulih ke ekspresi orang mati. Ekspresinya seburuk mungkin. Ketika dia pergi untuk mencari Empyrean Dragon Jade sebelumnya, Empyrean Dragon Jade masih sangat antusias. Empyrean Ice Cloud juga membayar harga yang mahal untuk ini. Tapi siapa yang tahu kalau dalam sekejap mata, Empyrean Dragon Jade benar-benar menarik kembali perkataannya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di aula besar. Orang itu berkata, Adik Ice Cloud, apakah kamu di sana? Mata Empyrean Ice Cloud bersinar dan dia berkata, Ini Broter Redfeeter. Silakan masuk. Petik 2. Sesosok perlahan masuk. Tepatnya Empyrean Redfeeter. Dalam Jiuluoji ini, sembilan Empyrean hebat masing-masing bertindak atas kemauannya sendiri. Tetapi untuk berbicara tentang hubungan, itu cukup bagus antara Empyrean Redfeeter dan Empyrean Ice Cloud. Saat Redfeeter memasuki aula, dia berkata, Adik Ice Cloud, kamu harus lebih berhati-hati. Master Ji berkeliling ke berbagai wilayah di sebagian besar tahun ini, menantang pembangkit tenaga listrik dari mana saja, dengan ketenarannya yang sudah mengguncang stepa paling utara. Petik 2. Tetapi dia tiba-tiba menemukan bahwa ekspresi semua orang di aula itu sangat keliru. Empyrean Ice Cloud bahkan memiliki wajah seperti abu mati, ketidakpercayaan di wajahnya. Apa itu? Empyrean Redfeeter bertanya tidak yakin. Ice Cloud tidak menjawab. Dia menoleh ke Yang Veyer. Yang Veyer tertawa getir dan berkata, Tuan Redfeeter sudah terlambat satu langkah. Baru saja, Empyrean Dragon Jade memutuskan kontrak dan sudah berhenti memberikan pil obat ke menara awan es kami. Petik 2. Ekspresi Empyrean Redfeeter berubah. Setelah ini, dia menghela nafas dan berkata, Sai, adik Ice Cloud, sikapmu harus berubah. Kekuatan Alkimia Master G ini tak tertandingi dan benar-benar tidak bisa tersinggung. Petik 2. Empyrean Ice Cloud menggertakkan giginya karena kebencian saat ini. Dadanya naik turun. Dia praktis berada di ambang amukan. Aku tidak percaya bahwa Dewa Alkimia Bintang 6 masih bisa membuat stepa paling utara menundukkan kepalanya dengan tunduk. Empyrean ini akan pergi dan menemukan Empyrean Xiaoyu sekarang juga. Petik 2. Saat Empyrean Ice Cloud mengatakan ini, dia akan pergi. Tapi kemudian dia mendengar Empyrean Redfeeter mendesah pelan dan berkata, Sudah terlambat. Baru-baru ini, Fast Wind Assemble mengirim berita bahwa Jikinyun menantang Empyrean Xiaoyu. Empyrean Xiaoyu menderita kekalahan telak dan menjalankan etiket seorang murid di depan Jikinyun. Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang di aula besar berubah dengan liar. Apa, Empyrean Xiaoyu juga, juga dikalahkan. Dia, dia orang Alkimia Dao nomor 1 di utara, pembangkit tenaga listrik Dao Rilem tingkat menengah. Petik 2. Empyrean Ice Cloud benar-benar terlihat tergerak kali ini. Fast Wind Assemble adalah pembentukan pil terkuat di stepa paling utara. Dan Empyrean Xiaoyu juga Dewa Alkimia Bintang 7 terkuat yang diakui publik di stepa paling utara. Tapi sekarang, Jikinyun bahkan mengalahkannya juga. Dikalahkan lalu dikalahkan, namun Empyrean Xiaoyu justru menjalankan etiket seorang murid terhadap Jikinyun seperti Empyrean Lonesuan. Betapa mengerikannya Jikinyun ini. Fast Wind Assemble sebenarnya dikelola oleh ayah Feng Tianyang. Empyrean Ice Cloud berencana membawa Luer secara paksa untuk meminta bantuan dari Fast Wind Assemble barusan. Tapi mendengar berita ini, dia seperti disambar petir. Masalah antara Empyreans tidak bisa diselesaikan dengan menikah dan menjadi mertua. Jikinyun saat ini seperti matahari siang. Bahkan Empyrean Fast Wind juga harus memberi wajah Jikinyun. Bagaimana mungkin dia bisa menyinggung Jikinyun, Buddha Agung ini, untuk Luer? Apalagi Feng Tianyang memiliki setidaknya 10, jika bukan 8 wanita juga. Mengapa dia memperhatikannya, awan S. Empyrean yang sangat kecil. Empyrean Ice Cloud tiba-tiba menemukan bahwa dengan betapa luasnya stepa paling utara, sebenarnya tidak ada tempat baginya untuk tinggal lagi. Empyrean Redfeater melirik Empyrean Ice Cloud dengan agak simpatik dan menghela nafas dan berkata, adik Ice Cloud, setelah Tuan Ji kembali, menyerahlah padanya. Meskipun dia sedikit sombong, dia sebenarnya sangat santai. Petik 2 Melakukan kontak dengan Ye Yuan beberapa hari ini, Empyrean Redfeater menemukan bahwa Ye Yuan sebenarnya sangat mudah untuk diajak berurusan. Selama seseorang tidak menentangnya, dia bahkan akan memberikan cukup banyak kelonggaran dalam pil obat. Selanjutnya, pil obat Jikinyun benar-benar sangat mengesankan. Dia meminta beberapa pil obat, dan kemudian murid-murid di bawahnya benar-benar menerobos alam kultivasi mereka. Bagaimana pembangkit tenaga listrik semacam ini mudah tersinggung. Selanjutnya, Ye Yuan melemparkan mereka umpan yang lebih besar, yaitu Empyrean Lonesuan. Kali ini, Ye Yuan membawa Empyrean Lonesuan untuk melakukan tur ke utara yang ekstrim. Begitu mereka kembali, Empyrean Lonesuan mungkin memiliki peningkatan kekuatan yang besar. Bab 2080, Rendahan Di Grand Pill Establishment, Empyrean Lonesuan semakin menghormati di depan Ye Yuan. Selama satu tahun ini, Ye Yuan membawanya untuk berkeliling wilayah utara yang ekstrim dan menantang berbagai dewa alkimia bintang tujuh yang perkasa. Tidak ada satu kekalahan pun. Bahkan orang nomor satu paling utara, Empyrean Xiaoyu, juga benar-benar kalah dari Ye Yuan. Tentu saja, selama satu tahun ini, Empyrean Lonesuan mendapatkan keuntungan besar dengan mengikuti sisi Ye Yuan. Dia adalah seorang Empyrean untuk memulai. Dia bahkan lebih sensitif terhadap aliran Dao. Alam yang ditampilkan Ye Yuan membuatnya merasa tiba-tiba melihat cahaya. Ditambah dengan bimbingan Ye Yuan secara normal, Empyrean Lonesuan sudah hanya selangkah lagi dari alam Dao tahap menengah. Saat ini, dia merasa sangat gembira tentang keputusannya yang menentukan. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang Empyrean? Menurunkan kesombongan yang samar-samar dan tidak penting dan mengakui seorang guru yang luar biasa mengalahkan kultifasi yang pahit selama beberapa ribu tahun. Tuan, sepertinya tidak pantas bagi kita untuk mengisolasi menara awan es seperti ini, kan? Tidak peduli apa, dia juga pembangkit tenaga listrik Empyrean. Kalau terus begini, aku takut dia akan merugikanmu. Empyrean Lonesuan berkata dengan hati-hati. Ye Yuan tahu bahwa Empyrean Lonesuan sangat memperhatikan keselamatannya. Tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati dan hanya berkata dengan dingin, jangan khawatir. Hanya berdasarkan dia, dia belum bisa menyakitiku. Oh iya. Bantu saya menyebarkan berita ini, mengatakan bahwa guru ingin memurnikan tungku pil obat dan membutuhkan tubuh ketuhanan yin yang mendalam untuk membantunya. Jika ada fisik surgawi yin yang mendalam yang muncul, guru pasti akan menunjukkan rasa terima kasih yang besar. Petik 2 Saat Empyrean Lonesuan mendengar, dia tidak bisa menahan ekspresi aneh saat dia berkata, ini. Ada fisik surgawi yin yang mendalam di dalam menara awan es itu. Ye Yuan mengungkapkan ekspresi terkejut dan berkata, oh. Oh, begitu kebetulan, lupakan saja, biarlah wanita tua itu mendapatkan harga murah. Jika dia dapat meminta fisik surgawi yang mendalam datang untuk membantu saya memurnikan pil, masalah ini akan dibatalkan begitu saja. Oh, benar, berita ini masih perlu disebarluaskan. Buatlah wanita tua itu datang menemukan kami, jangan membuatnya seperti kita terburu-buru untuk memohon pada mereka. Petik 2 Ya Tuan, Empyrean Lonesuan menerima pesanan dan pergi. Ye Yuan secara alami mengucapkan kata-kata ini dengan sengaja. Menuju Empyrean Lonesuan, Ye Yuan masih belum bisa percaya sepenuhnya. Bagaimanapun, mereka yang mampu menguatkan daum mereka dan mengambil kursi Empyrean di Jiuluoji ini, mana yang sederhana. Begitu ada yang salah dengan masalah ini, Ye Yuan punya sarana untuk melindungi dirinya sendiri. Tapi ingin menyelamatkan Luer akan menjadi sangat sulit. Bepergian sepanjang jalan selama beberapa dekade, Ye Yuan telah lama merencanakan semuanya. Empyrean Ice Cloud sama sekali tidak waspada terhadapnya, tapi dia tahu tentang Empyrean Ice Cloud seperti punggung tangannya. Dia mencari fisik surgawi yin yang mendalam untuk membantu penyempurnaan pil dengan nama seorang Grandmaster, ini juga biasa terlihat dalam alkimia dan tidak akan menimbulkan kecurigaan orang. Semua yang dilakukan Ye Yuan sebelumnya adalah demi skema ini hari ini. Dia ingin membuat Empyrean Ice Cloud mengirim Luer dengan sukarela. Hanya saja tindakan Lonesuan yang mengakui seorang majikan membuat rencananya berjalan sedikit lebih mudah. Benar saja, saat berita itu tersebar, Empyrean Ice Cloud berlari. Hanya meminjamkan selama beberapa hari, Empyrean Ice Cloud secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk bersahabat dengan Ye Yuan. Insiden sebelumnya adalah semua Ice Cloud yang gagal melihat kemampuanmu yang sebenarnya meski memiliki mata. Saya mendengar bahwa Guru Ji membutuhkan bantuan dari tubuh surgawi yin yang mendalam dalam penyempurnaan pil. Menara Awan S kami kebetulan memiliki seorang murid yang memiliki fisik surgawi yin yang mendalam. Ice Cloud bersedia meminjamkannya kepada Tuan Ji untuk mengolah pil. Kuharap Tuan Ji tidak akan menaruh dendam pada Awan S lagi dan melepaskan Menara Awan S, kata Menara Awan S Empyrean dengan senyum mengjilat. Ye Yuan telah lama melihat bahwa Awan S Empyrean ini adalah seorang wanita tua yang menggertak yang lemah tetapi takut pada yang kuat. Fas Win Assemble kuat, jadi dia melepaskan muridnya dengan kedua tangan. Sebelumnya, merasa tidak senang saat melihat Ye Yuan adalah karena dia masih belum mencapai ujung talinya. Tapi sekarang, dia melihat kekuatan sejati Ye Yuan. Jadi, dia menyerah. Bagaimana rasa dingin dan kesombongan dari sebelumnya masih terlihat saat ini? Jika seseorang tidak tahu, orang bahkan akan berpikir bahwa Empyrean Ice Cloud ini adalah ibu tetangga, menjadi sangat ramah. Melihat wajah ini, Ye Yuan hanya merasa jijik. Lu Air sebenarnya mengakui orang seperti itu sebagai Tuan, Lu Air benar-benar memiliki mata tetapi tidak bisa melihat. Huh, sejak Ji ini pertama kali muncul di dunia, aku belum pernah dipandang rendah oleh orang-orang seperti ini sebelumnya. Lalu bagaimana jika Empyrean? Ji ini tidak tahu berapa banyak Empyrean yang pernah saya lihat sebelumnya, mana yang tidak menghormati dan menghormati Ji ini. Hanya Tuan Awan S yang mengangkat hidungmu pada Ji ini. Petik 2 Peragakan sepenuhnya saat melakukan pertunjukan. Ye Yuan secara alami tidak akan mengendurkan gigitannya dengan mudah. Empyrean ini semuanya sangat licik. Karena dia memainkan peran karakter sombong ini, maka jadilah sombong sampai akhir. Jika dia membiarkan semuanya berjalan begitu mudah, itu akan membangkitkan kecurigaan orang-orang. Setidaknya, dia harus membuat Empyrean Ice Cloud merasa bahwa pil penyulingan hanya lewat, itu tidak penting. Empyrean Ice Cloud memiliki ekspresi canggung di wajahnya dan dia berkata, Apa yang dikatakan Tuan Ji benar? Sebenarnya, setelah masalah hari itu, Ice Cloud selalu menyesalinya juga. Hanya saja, petik 2 Hanya saja kamu merasa bahwa kamu masih memiliki jalan keluar dan tidak perlu menundukkan kepalamu ke alam dewa sejati, bukan? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, itu bukan senyuman. Empyrean Ice Cloud bahkan lebih malu ketika dia mendengar itu. Dia tiba-tiba merasa bahwa meskipun Ye Yuan ini angkuh, dia sebenarnya sangat licik dan bukan jenis sutra yang meremehkan semua orang. Hanya dengan melihat tindakannya di ujung utara, dia bisa mengatakan bahwa pihak lain maju secara bertahap dan mengakar di setiap langkah, sampai dia memaksanya ke dalam situasi putus asa. Berpikir sampai di sini, Empyrean Ice Cloud menjadi lebih hormat di hatinya. Dia dilahirkan dengan pola pikir ini, jika Anda kuat, dia akan lemah, tetapi jika Anda lemah, dia akan menjadi kuat. Ini, itu semua adalah kesalahan Ice Cloud. Saya hanya berharap bisa menebusnya sedikit. Ice Cloud berharap Tuan Ji bisa memberikan kesempatan ini, kata Empyrean Ice Cloud dengan hormat. Tapi Ye Yuan berkata dengan dingin, aku bisa memberimu kesempatan, tapi pil obat Ice Cloud Tower milikmu, harganya akan meningkat 10% lebih banyak dari faksi lain. Jangan gunakan ekspresi seperti itu untuk melihatku. Ini hukumanmu. Anda tidak berpikir bahwa dengan mengirimkan tubuh ke ilahian yin yang mendalam untuk memurnikan pil, permusuhan kita dapat dihapus bersih dari batu tulis, bukan? Petik 2. Mendengar kata-kata Ye Yuan, Ice Cloud memiliki dorongan untuk memuntahkan darah. Untuk faksi Empyrean, pil obat yang mereka keluarkan setiap tahun sangatlah besar. Harga 10% sepertinya tidak banyak tapi terakumulasi, itu akan sangat mengerikan. Dan ini semua adalah uang yang dibuang. Namun, bisa membeli pil obat, ini sudah merupakan langkah substansial yang diambil. Sebenarnya, Empyrean Ice Cloud tidak terlalu peduli tentang apakah dia bisa membeli pil obat peringkat 5 dan peringkat 6. Tapi pil obat peringkat 7 yang disuling Empyrean Lonesuan, dia tidak bisa bertahan hidup tanpanya. Ice Cloud sudah mendengar bahwa selama periode 1 tahun ini, kekuatan Empyrean Lonesuan meningkat pesat. Banyak pil obat yang tidak bisa dia saring di masa lalu, dia bisa memperbaikinya sekarang. Ini hanyalah kabar baik yang sangat besar bagi mereka, para Empyrean ini. Murid hanyalah alat untuk mendapatkan uang bagi mereka. Hanya kekuatan mereka sendiri yang menjadi kuat yang penting. Terima kasih banyak kepada Guru Ji karena telah memberikan kesempatan kepada Ice Cloud. Saya bertanya-tanya kapan Guru akan memurnikan pil tersebut, sehingga awan es dapat membuat orang-orang membawa fisik surgawi yin yang mendalam. Petik 2 Ice Cloud sudah tidak sabar untuk mengirim Lu Air. Tapi Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, jangan terburu-buru. Pil obat ini sangat sulit untuk disuling. Ji ini masih harus bersiap. Setelah 3 hari, Anda baru saja menyuruh orang untuk mengirimnya. Mengapa Anda tidak bersedia? Petik 2 Saat Ye Yuan mengucapkan kata-kata itu, dia menemukan bahwa Empyrean Ice Cloud ingin berbicara tetapi menelan kata-kata itu kembali. Ye Yuan tidak bisa membantu mengerutkan alisnya. Empyrean Ice Cloud melompat ketakutan dan buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak, tidak, tidak. Ice Cloud tidak berani. Hanya saja, tentang murid Ice Cloud, Feng Tianyang dari Fast Wind Assemble menyukainya, tapi dia tidak mau, mengancam dengan kematian di setiap kesempatan. Ice Cloud takut dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri, jadi. Petik 2 Terima kasih telah menonton!